Tuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Tika Najla, tim marketing dari PT MD Network, yang pada pagi hari ini akan memandu acara pelatihan penggunaan aplikasi M-Teacher. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang pada pagi hari ini sudah berkesempatan hadir bersama kami untuk mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi M-Teacher. Bapak dan Ibu, sebelum acara trainingnya kita mulai, izinkan saya untuk membagikan beberapa informasi. Yang pertama, saya ingin menginformasikan tentang e-sertifikat yang akan Bapak dan Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan training ini. Untuk mendapatkan e-sertifikat ini, tapi Bapak dan Ibu diharapkan untuk melakukan beberapa tahapan aktivitas. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu lihat di layar. Nah, untuk tahapan aktivitas administrator sendiri, nah itu yang pertama, registrasi akun sekolah, kemudian input kelas, dan menunggah data siswa dan orang tua. Nah, ada pun rincian dari aktivitasnya, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menyiapkan file data siswa di sekolah, kemudian melakukan registrasi akun sekolah di M-Teacher, menambahkan kelas pada akun sekolah M-Teacher, kemudian mengunggah data siswa secara berkelompok, mengelola data siswa dalam satu sekolah, menyimpan dan menambahkan staff sekolah, membuat grup kontak sekolah, memantau otoritas administrator kelas, memahami proses pembuatan survei yang akan dibagikan kepada orang tua, membuat pemberitahuan sekolah dari menu pengumuman, memahami fungsi dari fitur boletin sekolah, membuat dan mengirim boletin sekolah, memahami perbedaan menu agenda pada guru dan administrator, membuat, menyimpan dan mengirim agenda sekolah, dan membuat dan membagikan jadwal. Nah, untuk jam pelajaran yang Bapak dan Ibu dapatkan di e-sertifikat ini itu sebesar 32 jam pelajaran. Nah, ini adalah contoh dari e-sertifikat yang akan Bapak dan Ibu dapatkan. Nah, ini sertifikat ini akan ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. Baik, Bapak dan Ibu itu terkait dengan e-sertifikat. Nah, selanjutnya saya juga ingin membagikan informasi terkait dengan kompetisi atau lomba yang akan kami adakan untuk Bapak dan Ibu setelah kegiatan training aplikasi M-Teacher. Nah, untuk kompetisinya itu namanya adalah Smart School Competition. Nah, apa sih Smart School Competition? Nah, Smart School Competition ini adalah kompetisi atau lomba yang diselenggarakan dalam rangka mendukung sekolah untuk pemanfaatan teknologi IT dalam aktivitas pembelajaran di sekolah khususnya dengan adaptasi aplikasi M-Teacher. Nah, tujuannya adalah yang pertama, memanfaatkan aplikasi M-Teacher untuk pembelajaran di sekolah. Nah, yang kedua, memberikan apresiasi untuk sekolah yang berkontribusi aktif dalam pemanfaatan M-Teacher. Nah, untuk pesertanya sendiri yaitu seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Semarang yang telah mendaftar pada aplikasi M-Teacher. Nah, untuk periode kompetisinya, yaitu dilakukan setelah kegiatan training ya Bapak-Ibu, padahal kegiatan training itu kita lakukan di tanggal 26 Juli sampai 6 Agustus. Nah, untuk kompetisinya itu di tanggal 9 Juli sampai 20 Agustus. Nah, nanti Bapak-Ibu juga diminta untuk mengisi Google Form sebagai bentuk pendaftaran, itu di tanggal 23 Juli sampai 25 Agustus. Kemudian untuk penilaiannya, dilakukan di tanggal 26 Juli sampai 27 Agustus. Nah, untuk pengumuman pemenang itu di tanggal 30 Juli atau 31 Agustus. Nah, ada pun teknis kompetisinya itu sendiri. Bisa Bapak-Ibu lihat di layar. Nah, itu yang pertama, sekolah telah melakukan pendaftaran akun pada M-Teacher. Yang kedua, seluruh guru di sekolah telah memiliki akun dan aktif menggunakan M-Teacher. Nah, kemudian sekolah juga telah mengisi jumlah siswa, guru, dan kelas sesuai dengan kondisi sesungguhnya di sekolah. Kemudian sekolah telah menginformasikan kepada orang tua agar menggunakan aplikasi M-School untuk aktivitas pembelajaran siswa di sekolah. Nah, yang terakhir itu sekolah mengisi Google Form sebagai bahan evaluasi. Nah, aspek yang penilaian dari Smart School Competition itu ada empat ya Bapak-Ibu ya. Nah, yang pertama itu dilihat dari jumlah siswa yang diunggah. Nah, itu disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di sekolah Bapak-Ibu masing-masing. Nah, kemudian jumlah guru yang mendaftar di aplikasi M-Teacher, nah itu juga sesuai dengan guru yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian dilihat dari jumlah aktivitas penggunaan M-Teacher. Nah, yang keempat itu dilihat dari jumlah orang tua yang mengunduh dan menggunakan aplikasi M-School di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, untuk total hadiahnya itu sebesar 10 juta rupiah di tingkat SD dan 10 juta rupiah di tingkat SMP ditambah lagi dengan M-School Merchandise, yaitu hadiah-hadiah menarik dari M-School Bapak-Ibu. Itu besar sekali ya Bapak-Ibu ya hadiahnya. Nah, kami harapkan Bapak dan Ibu bisa ikut serta dalam kompetisi ini. Baik, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kita akan langsung saja masuk ke kegiatan training. Pada pagi hari ini akan dipandu oleh Mas Asep. Selamat pagi Mas Asep. Baik, selamat pagi Mbak Atika. Suara saya terdengar, Mbak. Ya, terdengar. Silahkan Mas Asep. Baik, terima kasih banyak Mbak Atika untuk kesempatannya. Bapak-Ibu di sana, selamat pagi. Semoga dalam kondisi sehat semuanya. Semoga pada pagi hari ini, audisi sudah banyak di kolom chat ya. Saya membaca tadi ada banyak sekali yang mengaksen gitu ya. Menyampaikan presensi kehadiran Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak-Ibu ya. Semoga nanti selama beberapa waktu ke depan kita bisa berjalan lancar. Bapak-Ibu juga bisa mengikuti dengan baik dalam setiap tahapan kegiatannya. Baik, Bapak-Ibu. Sebelumnya saya sampaikan dulu untuk presensi Bapak dan Ibu. Bukti kehadiran Bapak-Ibu, rekam kehadirannya. Tadi kita sudah lakukan di awal pendataan kehadiran Bapak-Ibu pada formulir. Kemudian untuk nanti di akhir acara, kami juga akan menyelenggarakan pendataan kehadiran dengan membagikan tautan feedback. Nanti mohon Bapak-Ibu bisa mengisi pada akhir acara. Itu juga nanti sebagai bukti kehadiran Bapak dan Ibu bahwa mengikuti acara sampai selesai. Dan ini juga nanti akan kami laporkan kepada masing-masing korwil sesuai dengan kesepakatan dan instruksi sebelumnya. Begitu ya Bapak-Ibu ya. Jadi mohon kerjasama Bapak dan Ibu. Silahkan kita akan mulai mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah untuk Bapak dan Ibu semua, pagi hari ini kita akan melakukan beberapa tahapan kegiatan yang utamanya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Atika adalah registrasi sekolah. Kemudian ada juga nanti kita akan melakukan update kelas. Kemudian mendakukan data siswa juga. Nah untuk Bapak-Ibu, di sini saya mau tanya dan mungkin informasikan. Silahkan Bapak dan Ibu yang sudah menerima email berupa kata Sandi untuk akun sekolahnya. Email berupa kata Sandi untuk akun sekolahnya. Boleh mulai dibuka dan disiapkan. Ada yang belum mendapatkan email? Mohon diinfokan di kolom komentar Bapak-Ibu ya. Silahkan sampaikan kalau ternyata memang belum mendapatkan email dari tim kita untuk kata Sandinya. Boleh sampaikan di kolom chat ya. Silahkan boleh kalau misalnya saya belum dapat email mas, atau saya sudah dapat mas, saya sudah siap masuk. Boleh nanti sampaikan di kolom chat. Nah sekarang saya akan memandu Bapak dan Ibu untuk mulai masuk ke dalam aplikasi kita. Jadi nanti mohon diinfo, barangkali Bapak dan Ibu ada yang terkendala atau Bapak-Ibu memerlukan bantuan. Boleh sampaikan di kolom chat, nanti kami akan bahas bersama-sama. Sekarang saya akan membagikan tampilan dulu. Baik, Bapak-Ibu ini kita akan mulai masuk. Saya buka di Google Chrome. Ini adalah tampilan aplikasinya. Kita akan masuk ke aplikasinya. Silahkan Bapak dan Ibu kita mulai. Kalau saya saat ini menggunakan Google Chrome, barangkali Bapak dan Ibu ada yang menggunakan browser lain atau perambahan yang lain, boleh silahkan. Tapi kalau saya menggunakan Google Chrome, ini kebetulan terbiasa saja menggunakan Google Chrome. Nah Bapak-Ibu mohon diinfo, apakah ada yang menggunakan atau mengakses menggunakan handphone? Untuk browser dari handphone, apakah ada? Boleh sampaikan di kolom chat Bapak-Ibu ya, kalau ada yang menggunakan browser dari handphone. Baik, SD Pucung belum mendapat email. Baik. Nah, oke Pak Hernawan menggunakan handphone. Nah, untuk Bapak-Ibu yang menggunakan handphone untuk mengakses halaman browser, saya tunjukkan juga silahkan langsung masuk ke dalam aplikasinya. Kalau saya menggunakannya Google Chrome lagi di handphone juga. Seperti ini. Nah, sekarang kita mulai masuk ke halaman kita. Baik, untuk Bapak-Ibu yang belum mendapatkan email, nanti kita akan lihat sekolahnya apakah sudah terdaftar atau belum. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Baik, yang belum mendapat email, kita akan lihat bersama-sama. Baik, silakan Bapak dan Ibu kita mulai akses. Boleh langsung tulis di halamannya teacher.imedu.co.id. Ya, teacher.imedu.co.id. Nah, di handphone juga sama Bapak-Ibu ya. Yang menggunakan handphone juga sama. Kita gunakannya teacher.imedu.co.id. Seperti ini sama di dua-duanya. Kita bisa langsung akses dan kita sampai ke halaman utamanya. Seperti ini Bapak-Ibu ya. Sama persis dengan yang Bapak dan Ibu lihat di sini. Nah, untuk Bapak-Ibu kami mohon untuk yang menggunakan handphone. Untuk yang menggunakan handphone. Boleh lihat saya di sini kita punya tiga titik di sebelah kanan. Seperti ini ya, ada tiga titik di sebelah kanan. Kita klik di sini. Nah, lalu ke bawah. Dan kita lihat. Pastikan tulisan situs desktop ini kita sudah dicentang Bapak-Ibu ya. Yang di sini, tanda situs desktop kita sudah dicentang. Seperti ini. Jadi, untuk Bapak-Ibu yang menggunakan handphone. Silahkan klik titik tiga. Lalu pastikan situs desktopnya sudah ditandai. Seperti ini. Jadi, nanti tidak ada kendala lagi. Tampilannya sudah sama persis dengan yang kita punya di tampilan website. Selebihnya, untuk Bapak-Ibu yang menggunakan handphone. Itu bisa mengikuti arahan kita. Karena tampilan website kita sama. Ya, Bapak-Ibu. Jadi, tidak ada perbedaan. Karena semuanya berbasis website. Jadi, ketika saya tunjukkan apa. Nah, di layar dari handphone juga sama akan muncul tampilan yang sama. Begitu ya, ketika Bapak dan Ibu mengaksesnya. Baik. Nah, untuk Bapak-Ibu sebelum ranjak lebih jauh juga saya informasikan. Di sini kita punya tombol bantuan, Bapak-Ibu. Tombol bantuan ini kami sediakan untuk mempermudah. Barangkali Bapak dan Ibu terkendala dalam prosesnya. Silahkan boleh diakses pusat bantuan yang kami sediakan. Begitu ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, ada pusat bantuan, ada panduan, dan lain sebagainya. Silahkan boleh diakses. Misalnya di sini pusat bantuan. Jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan panduan kita secara tertulis dalam bentuk format PDF. Ya. Di sini Bapak-Ibu tinggal klik saja. Pada kolom notis. Baik, silahkan. Nah, kemudah. Atau bahkan Bapak-Ibu bisa dilihat di sini. Ada tulisannya panduan penggunaan I am teacher administratoran. Nanti bisa langsung diakses saja. Ini adalah panduan tertulisnya untuk Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini ya. Ini ada attachment-nya. Bisa dilihat oleh Bapak-Ibu. Seperti itu, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, jadi kalau misalnya nanti terkendala atau tertinggal, atau nanti diinstruksikan untuk melakukan kegiatan pribadi, dalam arti secara mandiri, silahkan boleh menggunakan tautan yang sudah kami sediakan di sini. Bapak-Ibu, jadi silahkan akses panduannya di sana. Baik, nah sekarang Bapak-Ibu kita akan mulai masuk mengakses pendaftaran sekolah Bapak dan Ibu. Silahkan langsung buka di sini, mulai sebagai admin. Ini sama baik versi handphone maupun versi browser di perangkat PC, Bapak-Ibu. Jadi silahkan klik dimulai sebagai admin. Nah, di sini Bapak-Ibu kita tinggal memasukkan nama sekolahnya saja. Jadi yang kita masukkan adalah nama sekolahnya saja. Silahkan masukkan nama sekolah Bapak dan Ibu. Kalau misalnya sudah tahu kan ya nama sekolah masing-masing bertugas di mana, silahkan langsung dibuka saja nama sekolahnya Bapak dan Ibu. Baik, nah ini kami contohkan Bapak-Ibu di sini ada tampilannya. Jadi kalau Bapak-Ibu mendapatkan kesulitan mencari nama sekolah di situ ya, jadi kami kebetulan mengakses datanya itu secara kesuluhan dari Dapodik. Mengingat data di Dapodik ini cukup beragam Bapak-Ibu ya, jadi kami sering menemukan kondisinya seperti ini. Ada sekolah yang tertulisnya SDN, ada sekolah yang tertulisnya seperti ini Negeri, dan ada juga yang seperti ini. Nah ini daripada membingungkan Bapak dan Ibu, kita gunakannya dengan akses mencari nama belakangnya saja. Misalnya contoh saya punya SDN Grogol Selatan 13 Pagi. Nah jadi saya langsung aksesnya dengan nama Grogol Selatan 13. Nah untuk Bapak-Ibu tadi saya di awal menanyakan terkait dengan alamat email, atau misalnya tadi yang sudah mendapat email atau belum. Nah ini untuk memastikan saja apakah sekolah Bapak-Ibu sudah terdaftar atau belum, itu sama kita langsung cek saja nama sekolahnya di tampilan I am Teacher. Jadi lakukan pencarian dengan nama belakang. Misalnya saya contohnya SDN Grogol Selatan 13 Pagi, berarti saya carinya Grogol Selatan 13. Seperti itu Bapak-Ibu ya. Baik, nah disini saya tuliskan Grogol Selatan 13. Nanti akan muncul rekomendasi sekolah seperti ini Bapak-Ibu. Silahkan diklik rekomendasi sekolahnya. Nah disini kita akan tahu siapa saja sekolah-sekolah yang sudah berhasil terdaftar dan yang belum terdaftar. Begitu Bapak-Ibu ya. Jadi sekolah yang belum terdaftar dan juga sekolah yang sudah terdaftar. Kita akan lihat. Untuk Bapak-Ibu yang mendapati tampilan seperti ini, itu berarti sekolah Bapak dan Ibu belum terdaftar. Begitu Bapak-Ibu sampai sini. Untuk Bapak-Ibu yang sekolahnya tampilan seperti ini, berarti sekolah Bapak dan Ibu belum terdaftar. Kalau yang belum terdaftar apa? Yang belum terdaftar, klik tombol mendaftar untuk administrator. Nanti akan saya tunjukkan tahapan-pertahapannya. Silahkan klik saja mendaftar untuk administrator sekolah. Diklik di sini. Nah ada juga Bapak dan Ibu yang tampilannya berbeda. Coba tolong diinfokan Bapak-Ibu adakah sekolahnya yang muncul tampilan pendaftarannya tidak seperti itu. Misalnya seperti ini yang saya tampilkan di layar. Nah seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu mendapati tampilannya seperti ini, mohon diperhatikan, itu berarti sekolah Bapak dan Ibu sudah resmi terdaftar di I am teacher. Sudah berhasil terdaftar di I am teacher. Dengan demikian, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk memasukkan kata sandi. Kata sandinya dari mana? Kata sandinya dari yang proses sebelumnya Bapak dan Ibu mendaftar. Jadi kalau sebelumnya Bapak-Ibu sudah melakukan pendaftaran, otomatis sudah dibuat kata sandinya. Nah ketika itu, silakan Bapak dan Ibu boleh langsung masukkan kata sandinya. Nah kalau ternyata sekolah Bapak-Ibu sudah terdaftar, tapi nggak tahu nih siapa yang daftarin. Coba dicek di sini Bapak dan Ibu, ini juga dengan mencari kata sandi. Tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk mencari email yang terdaftar, dan juga untuk mencari apabila Bapak dan Ibu lupa kata sandi. Jadi di sistem kami, Bapak-Ibu hanya memungkinkan adanya lima kali penulisan kata sandi yang salah. Setelah itu, akun akan otomatis terblokir, sehingga Bapak dan Ibu tidak dapat mengakses ke dalam akunnya. Begitu Bapak-Ibu ya. Jadi sekali lagi kami infokan, untuk akun ini hanya memungkinkan lima kali penulisan kata sandi yang salah. Kalau sudah lima kali bagaimana? Kalau sudah lima kali nanti akan terblokir. Jadi menghindari hal tersebut, silakan untuk Bapak dan Ibu barangkali. Lupa, barangkali tidak tahu. Silakan langsung klik saja mencari kata sandi. Nah, di sini kita akan tahu alamat email siapa yang terdaftar dengan melihat inisialnya. Biasanya Bapak-Ibu sudah lebih kenal ya dengan alamat email rekan-rekan kerjanya atau bahkan mungkin sudah bisa menebak nih, misalnya atas nama Bapak siapa, atas nama Ibu siapa. Gitu ya biasanya ya. Sudah lebih tahu gitu. Nah, jadi silakan dicek saja alamat email yang terdaftar di akunnya, itu atas nama siapa di sini. Kita sudah bisa melihat inisialnya. Nah, kalau untuk Bapak-Ibu yang lupa kata sandi, silakan langsung klik saja di sini mencari kata sandi. Dari sini. Diklik saja nanti otomatis alamat email Bapak dan Ibu yang terdaftar ini akan dikirimi pesan dari kita, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan riset atau perubahan kata sandi. Nah, itu untuk Bapak-Ibu yang sekolahnya sudah terdaftar ya, yang tadi sudah dapat email berupa kata sandi. Sekarang saya mau memandu Bapak dan Ibu yang sekolahnya belum berhasil terdaftar Bapak-Ibu ya. Baik, nah ini untuk Bapak-Ibu yang belum melakukan proses pendaftaran, saya akan pandu dan contohkan. Coba saya klik di sini, mendaftar untuk administrator. Baik, Bapak-Ibu ini adalah tampilan formulir pendaftaran sekolah yang akan kita lakukan proses pendaftarannya pada pagi hari ini. Baik, silakan untuk Bapak-Ibu yang terkendala, apakah nama sekolah tidak muncul, apakah kebingungan ini saya sudah dapat email atau belum, kebetulan passwordnya saya tidak tahu gitu misalnya. Nah, info-info seperti itu silakan boleh sampaikan di kolom chat Bapak-Ibu. Nanti ada tim kita, ada Mbak Putri, ada Hoironisa, ada Mbak Afnila juga yang akan membantu menjawab Bapak dan Ibu ya di kolom chat. Silakan boleh sampaikan di sana untuk pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan Bapak dan Ibu. Baik, oke, ada yang belum dapat email tapi sudah terdaftar berarti ya. Oke, SDN Pucung sudah berhasil ya Pak Erwin. Silakan boleh ditunggu sebentar, sudah berhasil login. Untuk Bapak-Ibu yang lain, silakan boleh diinfokan apakah sudah berhasil login atau masih dalam proses daftar mengikuti saya di layar di sini. Baik, untuk Bapak dan Ibu, silakan melakukan proses pendaftaran di sini. Kita akan mulai dengan memasukkan atau membuat kata sandi. Oke, baik. Yang belum mendapatkan email, mohon ditunggu. Nanti akan diinfokan oleh tim kita. Bapak dan Ibu boleh disampaikan saja sekolahnya dari mana, belum dapat email, atau bagaimana. Atau misalnya cukup perjelas saja, belum mendapat kata sandi. Berarti kita sudah asumsikan sekolah Bapak dan Ibu sudah terdaftar tapi belum tahu kata sandi. Begitu ya. Nah, untuk yang sudah berhasil login, mohon tunggu sebentar Bapak-Ibu ya. Nanti saya contohkan selanjutnya. Nah, ini saya tanya dulu. Untuk Bapak-Ibu, adakah yang masih dalam proses pendaftaran seperti yang saya tunjukkan? Oke, wah sudah banyak ya Bapak-Ibu disini. Sudah lebih cepat ternyata ya daripada saya sudah berhasil login. Nah, baik. Yang sudah berhasil login, boleh tunggu sebentar. Saya akan tunjukkan. Ini saya khawatir Bapak-Ibu yang lain masih belum daftar nih. Oh, ada juga ya. Ibu Dian belum daftar katanya ya. Ada yang belum dapat kata sandi juga tidak apa. Nanti tunggu dulu. Nah, ini untuk Ibu Dian dan Bapak-Ibu lainnya yang masih dalam proses pendaftaran. Tolong diperhatikan. Saya akan jelaskan per kolom pendaftarannya. Baik. Oh, Ibu Dewi juga masih daftar. Nah, baik. Saya tekankan Bapak-Ibu, boleh nanti dibuat kata sandinya. Dibuat kata sandi untuk mengakses akun. Kemudian nanti lakukan konfirmasi kata sandi atau memasukkan kata sandi secara berulang. Ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, untuk Bapak dan Ibu nanti buat kata sandinya diulangi. Jadi, nanti buat kata sandi lalu diulangi penulisannya. Akan kita konfirmasi kalau kata sandi tersebut memang resmi dibuat oleh Bapak dan Ibu. Tidak oleh robot. Untuk selanjutnya, silakan Bapak dan Ibu masukkan nama penanggung jawab. Nama penanggung jawab. Nama penanggung jawab ini adalah nama Bapak dan Ibu sebagai administrator sekolah. Atau boleh diisi dengan nama kepala sekolah. Itu tidak apa. Tapi itu hanya sebagai opsi saja. Kalau dari kami disarankannya menggunakan nama Bapak dan Ibu sebagai administrator sekolah. Kemudian selanjutnya, untuk Bapak dan Ibu, nanti silakan boleh masukkan nomor handphone penanggung jawab. Ini nomor handphone-nya adalah nomor handphone Bapak dan Ibu. Pastikan nomor handphone-nya aktif dan bisa menerima pesan SMS. Begitu ya. Jadi pastikan aktif dan bisa menerima pesan SMS. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan nomor handphone-nya. Jangan lupa klik kirim. Supaya nanti SMS akan dikirimkan ke nomor yang terdaftar di sini. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi, masukkan nomor handphone. Jangan lupa klik kirim. Jangan sampai lupa dan tertinggal. Jadi, kalau misalnya sampai tertinggal, nanti pesannya tidak akan masuk-masuk nih Bapak Ibu ya. Kalau sudah, kalau sudah klik kirim, nanti dicek di kolom pesan. Biasanya nanti ada dari tim kita, dari sistem kita yang otomatis mengirimkan pesan kepada Bapak dan Ibu. Biasanya tertulisnya dari I am school. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi, nanti silakan dicek saja. Akan mendapatkan nomor otentikasi 6 digit untuk akses ke dalam akunnya ya, untuk proses pendaftarannya. Nah, bisa seperti ini saya coba tampilkan. Nanti silakan boleh diakses saja langsung Bapak Ibu di kolom pesannya. Jadi, langsung ke menu pesannya Bapak Ibu ya. Jadi, tidak perlu menunggu. Barangkali notifikasinya tidak muncul. Nanti langsung cek saja. Biasanya sudah langsung otomatis ada di dalam tampilan pesan Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan ada notifikasinya dari I am school. Seperti ini pengirimnya I am school. Otomatis namanya seperti ini pengirim pesannya. Dan nanti akan muncul notifikasi otentikasi seperti ini. Ini adalah rekam jejak pesan saya sebelumnya yang sudah mendapatkan nomor otentikasi dari I am school. Begitu Bapak dan Ibu. Silakan untuk Bapak dan Ibu dicek dulu nomor otentikasinya. Lalu, kalau sudah silakan boleh ditambahkan dan dengan klik periksa. Baik, ini saya informasikan Bapak Ibu. Jadi, tadi di awal silakan masukkan nama sekolahnya dulu. Kalau sudah diminta memasukkan kata sandi, itu berarti sekolah Bapak Ibu sudah terdaftar. Baru kalau sudah terdaftar dan tidak tahu ini password ada di siapa, silakan Bapak dan Ibu tanyakan kepada tim kita di kolom chat. Kalau memang seperti itu kondisinya. Tapi kalau ternyata Bapak dan Ibu munculnya proses pendaftaran untuk administrator, berarti sekolah Bapak Ibu belum terdaftar. Jadi belum terdaftar. Jadi tidak perlu khawatir dengan email yang kami maksud tadi, karena semuanya sudah hanya untuk beberapa sekolah yang sudah berhasil terdaftar saja. Untuk yang belum terdaftar, ikuti tahapan saya di sini. Tadi kita sudah mulai mengisi kata sandi dan membuat ulang kata sandi. Lalu kemudian memasukkan nama penanggung jawab, yakni nama Bapak dan Ibu sebagai administrator sekolah. Kemudian juga sudah memasukkan nomor handphone penanggung jawab, lalu klik kirim untuk mendapatkan SMS otentikasi 6 digit. Kemudian setelah itu, silakan Bapak dan Ibu masukkan nomor otentikasi 6 digit di kolom ini dan jangan lupa klik periksa. Jadi setelah mendapatkan nomor otentikasi ini, silakan Bapak dan Ibu klik periksa, lalu masukkan di sini alamat email Bapak dan Ibu. Silakan masukkan alamat email Bapak dan Ibu. Pastikan alamat emailnya juga aktif. Ini fungsinya untuk nanti ketika Bapak dan Ibu kalau lupa password atau kata sandi, nanti otomatis harus di-check-nya atau di-reset-nya dari alamat email ini. Setelah itu silakan klik persetujuannya dan jangan lupa klik lanjut. Klik persetujuannya dan klik lanjut. Begitu Bapak dan Ibu, setelah lanjut nanti tinggal masuk saja dengan klik tombol masuk. Seperti itu kurang lebih untuk proses pendaftarannya, saderhana sekali nanti Bapak Ibu sudah bisa berhasil masuk ke dalam tampilan beranda I am teacher. Boleh di-info Bapak Ibu, ada yang sudah berhasil mendaftar? Ini khusus untuk Bapak Ibu yang tadi ikut saya melakukan proses daftar sekolah dari awal, bukan yang berhasil masuk login. Karena tadi yang sudah berhasil login dengan password-nya sudah berhasil banyak. Untuk Bapak Ibu yang tadi ikut mendaftar, paling tidak tadi yang berhasil atau yang konfirmasi di kolom chat ada Ibu Dian dan Ibu Dewi kalau tidak salahnya tadi. Nah itu gimana Bapak Ibu? Sudah berhasil Bu? Sudah bisa. Baik. Nah kalau Ibu Dewi tadi, Ibu Dewi juga sedang mendakukan daftar ya tadi. Ibu Marta juga sudah berhasil. Baik. Ada Bapak Ibu di sini yang belum berhasil? Mohon di-info. Kalau tidak kita akan lanjutkan saja ke menu selanjutnya. Oh sudah juga. Nah kalau ada yang masih belum berhasil atau masih terkendala dalam proses pendaftaran, saya akan tunggu beberapa waktu lagi. Kalau ternyata ada yang belum terdaftar atau masih terkendala, boleh di-infokan supaya nanti saya bisa. Kalau perlu diulangi, saya ulangi dulu satu kali lagi. Kalau tidak kita akan lanjut. Baik. Oh masih ada? Ibu Sri dari SDN Pakis belum daftar ya Bu ya? Baik. Tunggu sebentar. Ada lagi Bapak Ibu yang lain ini khawatir, takutnya nanti malah terus berulang-ulang. Jadi silahkan Bapak dan Ibu yang belum terdaftar, yang belum terdaftar, boleh ikuti tahapan yang saya tunjukkan di layar. Saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi ini untuk kali terakhirnya ya. Kali terakhir. Silahkan. Saya akan ulangi untuk proses pendaftarannya. Yang sudah berhasil, boleh tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Pak Masypur masih belum bisa masuk. Kenapa tuh Pak? Boleh di-info Pak. Nanti tim kita bisa bantu jawab di sana. Belum dapat kata Sandi katanya ya. Masih belum dapat kata Sandi. Sudah dicek Pak. Emailnya dikirim ke email yang mana. Dicek di mencari kata Sandi Pak Herawan ya. Bapak Herawan Kris Nanto. Dicek saja ya Pak. Di mencari kata Sandi di sana. Nanti ketahuan email yang mana yang dikirimi kata Sandi oleh kita. Saya ulangi lagi dari prosesi pendaftaran untuk Bapak dan Ibu. Supaya kita sama-sama untuk mencari nama sekolah. Kemudian mencari apakah sekolah yang sudah terdaftar atau belum. Saya ulangi dan saya akan tunjukkan untuk Bapak dan Ibu. Yang pertama Bapak dan Ibu setelah masuk ke dalam akses administrator. Di awal. Di sini saya perlihatkan. Di sini kita klik mulai sebagai admin untuk akses administrator. Kemudian Bapak dan Ibu silakan memasukkan nama sekolahnya. Untuk pencarian nama sekolah juga tadi saya sudah permudah. Silakan gunakan nama belakangnya saja. Sebagai contoh tadi di kolom chat sudah disampaikan oleh Mbak Afnela adalah untuk contoh. SDN bendungan. Katanya tidak muncul tadi ya. Boleh carinya dengan nama bendungan fabelan. Karena kan kita cari dengan nama belakang. Ini supaya lebih mudah saja. Karena kita tidak tahu sebetulnya sekolah Bapak dan Ibu ini secara resmi di Dapodik tertulisnya seperti apa? SDN kah? Atau SD Negeri? Karena kan, nah seperti ini kan Bapak Ibu bilangnya SDN bendungan. Tapi ternyata dari sistem kita, dari Dapodik tertulisnya SD Negeri Bendungan. Nah ini kan berbeda ya. Jadi supaya lebih mudah silakan sampaikan dengan nama belakang saja. Dalam belakangnya saja. Kalau ini kan SDN grogol selatan. Saya tulisnya akan grogol selatan saja. Baik, silakan Mbak Putri, Mbak Hoironisa, dan Mbak Afnela ya. Silakan boleh dibantu juga Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak Muhammad Saroni, SDN banding 02. Ini saya menemukan Bapak Ibu. Ada ya, SDN banding 02, Jawa Tengah, Semarang. Ada nih. Di bawah ya, cuma ada satu, Pak. Nah ini di layar saya. Yang urutannya keempat ya, Pak ya. Boleh dicarinya banding saja, Pak. Di sininya banding. Nanti akan muncul rekomendasinya. Sudah langsung muncul, Pak. Banding 02, nanti saya langsung munculnya seperti ini. SD Negeri Banding 02. Begitu ya, Bapak. Ada Bapak Muhammad Saroni. Kalau Bapak didik, sudah berhasil gabung, baik. Baik, begitu ya, Pak ya. Sudah nanti carinya langsung, nama belakangnya saja seperti yang tadi saya contohkan. Saya coba masukkan. Tadi misalnya grogol selatan. Jadi sudah muncul, nanti klik saja rekomendasi sekolahnya. Nah, kalau munculnya seperti ini, berarti kita belum mendaftar Bapak-Ibu. Sekolah Bapak-Ibu belum terdaftar, jadi saya akan contohkan untuk sekolah yang belum terdaftar. Silakan, Bapak-Ibu, yang belum terdaftar, saya contohkan. Klik di sini mendaftar untuk administrator sekolah. Lalu lakukan pendaftaran pada formulir di sini. Ada beberapa kolom isian. Misalnya, yang pertama ini kita mulai dengan kata sandi. Buat kata sandi Bapak dan Ibu. Lalu kemudian konfirmasikan kata sandi. Ini fungsinya untuk menulis ulang kata sandi. Jadi memastikan kata sandi dibuat oleh orang. Jadi tidak bukan robot. Silakan, boleh masukkan kata sandinya. Lalu kemudian masukkan nama penanggung jawab. Nama penanggung jawab ini adalah nama Bapak dan Ibu. Nama Bapak dan Ibu sebagai administrator sekolah. Kemudian masukkan nomor handphone penanggung jawab. Ini berarti nomor handphone Bapak dan Ibu sebagai penanggung jawab sekolah. Nomor handphone penanggung jawab sebagai nomor handphone administratornya. Boleh tuliskan nomor handphone-nya yang paling aktif dan yang bisa menerima pesan SMS. Jadi kalau Bapak-Ibu punya tiga nomor misalnya. Yang satu khusus pekerjaan. Yang satu khusus anak. Yang satu khusus untuk teman-teman. Pilih saja salah satu yang mana yang mau digunakan. Yang bisa menerima SMS saat ini. Klik masukkan nomor handphone. Lalu klik kirim. Di sini ada tombol kirim di sebelah kanannya. Nah ini adalah nomor yang akan dikirimi pesan untuk autentikasi 6 digit. Setelah itu masukkan nomor autentikasinya. Nomor autentikasi 6 digit ini dikirimkan melalui SMS. Lalu klik periksa dan kemudian masukkan alamat email yang Bapak dan Ibu kandaki. Jadi sekali lagi kalau ada alamat email yang banyak. Misalnya alamat email khusus pekerjaan. Khusus untuk Facebook. Khusus untuk Instagram. Khusus untuk TikTok. Nah ini kan ada berbeda ya. Ada 4 email yang berbeda. Pilih salah satu saja Bapak Ibu yang paling aktif. Jadi kalau nanti passwordnya lupa kita akan kirim dan reset dari email tersebut. Silahkan boleh masukkan saja alamat emailnya di sini dan silahkan langsung persetujuannya diklik dan kita lanjutkan. Nanti tinggal klik masuk. Di sana sudah banyak sekali Bapak dan Ibu yang berhasil masuk. Tentu saja menunggu saya untuk bergabung juga. Jadi silahkan Bapak dan Ibu yang dalam proses pendaftaran tahapan ini silahkan diselesaikan lalu klik masuk. Sehingga nanti Bapak dan Ibu sudah masuk ya. Nah jangan lupa Bapak Ibu untuk kata sandi ini dicatat baik-baik. Kata sandinya dicatat baik-baik. Karena dari sistem kita, kita hanya bisa mendeteksi hingga 5 kali penulisan kata sandi yang salah saja. Jadi kita hanya mentoleransi hingga 5 kali penulisan salah. Selebihnya kalau Bapak dan Ibu kembali menuliskan kata sandi yang salah berulang-ulang hingga lebih dari 5 kali, nanti akun sekolah Bapak dan Ibu akan otomatis terblokir. Jadi akun sekolah Bapak dan Ibu akan otomatis terblokir. Kalau misalnya kata sandinya lupa, silahkan klik di sini mencari kata sandi dan kita akan melihat siapa email yang terdaftar di sini. Atas nama siapan alamat emailnya. Seperti itu. Lalu saya coba masukkan. Lalu kita klik masuk. Ini untuk proses login ya. Jadi ketika tadi sudah berhasil daftar, membuat akun, nanti kita tinggal login saja dengan memasukkan nama sekolah. Kemudian nanti diminta untuk memasukkan kata sandinya juga. Nah ini adalah tampilan utama dari beranda I Am Teacher untuk akses administrator. Ini tentu sama dengan yang Bapak Ibu punya ya di sana ya. Tampilannya seperti ini kurang lebih. Jadi yang ada beranda, kemudian ada lima menu lainnya di sini. Mulai dari survei, pengumuman, agenda, jadwal, dan juga menu manajemen. Itu Bapak Ibu punya. Jadi kita punya lima menu di sini yang tentu ini akan sangat berbeda dengan nanti tampilan yang diakses oleh Bapak Ibu guru. Jadi ini khusus untuk administrator saja. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita coba mulai dari menu manajemen. Di sini kita akan mulai memasukkan nama kelasnya. Kita coba klik menu manajemen. Lalu kita akan mulai memasukkan nama sekolahnya atau nama kelasnya ya. Ini kebetulan sudah ada, saya hapus dulu saja. Supaya nanti kita sama ya prosesnya ya Bapak Ibu. Saya hapus dulu. Nah untuk Bapak dan Ibu silakan boleh diakses di menu manajemen. Di sini kita punya menu manajemen. Silakan Bapak dan Ibu boleh akses di sana. Silakan kita akan punya beberapa menu di data akademis sebelah kiri di sini. Kita akan melihat ada beberapa menu. Ada data akademis, ada kontak, ada otoritas, dan juga ada pengaturan. Itu Bapak Ibu. Jadi ini tampilan kelasnya. Silakan Bapak Ibu dilihat ada data akademis, kemudian ada kontak, dan otoritas. Nah untuk pagi hari ini, mengingat keterbatasan waktu juga, kita tidak mungkin mencoba satu per satu menu. Jadi nanti kita akan membuat hanya pada menu kelas, dan juga pada menu siswa. Kita akan mengakses di dua submenu ini saja. Selebihnya nanti bisa dilakukan penyesuaian oleh Bapak dan Ibu, disesuaikan dengan panduan yang kita punya, jadi bisa Bapak Ibu menyesuaikan di rumah. Nah sekarang Bapak dan Ibu, kita mulainya kan tadi ketika masuk ke manajemen, akan masuk ke siswa. Nah silakan Bapak Ibu scroll ke atas sedikit, kita langsung masuknya ke yang kelas. Diklik di menu kelas. Lalu di sini kita punya tombol untuk melakukan penambahan kelas. Silakan Bapak dan Ibu klik di sini tambah. Nah di menu tambah ini kita ada beberapa tampilan, ada beberapa yang akan kita perhatikan, beberapa kolom yang harus diperhatikan. Yang pertama di sini ada pendaftaran langsung. Baik Bapak Ibu, mohon disimak untuk pendaftaran langsung atau daftarkan langsung. Jadi di sini kita lakukan pendaftaran untuk satu per satu. Untuk satu per satu. Jadi misalnya seperti ini. Bapak Ibu punya tingkatan kelas dengan nama yang khusus. Misalnya kelas 4 RSBI. Misalnya kalau dulu ada sekolahnya namanya RSBI. Nah kalau sekarang mungkin ada sekolah yang khusus di sekolah, boleh silakan. Atau misalnya dalam setiap kelas Bapak Ibu punya kelas satunya ada kelas khusus. Misalnya tulisan namanya. Itu boleh. Kita bisa tambahkan di sini. Atau mungkin di tengkat SMA kita sering mengenalnya ada kelas IPA gitu ya. Atau kelas IPS. Nah ini juga bisa. Jadi nanti tinggal klik saja. Ini dilakukannya satu per satu per kelas. Klik tambah nanti akan muncul per kelas. Masing-masing hanya satu. Nah ini kalau merepotkan, kami bisa mendaftarkan secara langsung semuanya ya Bapak Ibu. Nah dari sini tombolnya pendaftaran grup. Di sini kita lihat ada angkanya 1-6. Karena kita tingkat SD, kebetulan punya saya tampilan akunnya 1-6. Semuanya sudah ada ya. Nah ini apa sebetulnya angka ini? Angka ini adalah angka kelas yang Bapak dan Ibu punya. Tingkatan atau jenjang kelas dalam setiap level pendidikannya. Jadi misalnya untuk tingkat SD, kita punyanya 6 tingkat ya di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya untuk SMP mungkin ada yang 2, ada yang 3 mungkin ya. Atau di beberapa sekolah ada yang sampai kelasnya ada 4 tingkatan. Nah untuk Bapak Ibu yang tingkat SMA juga sama. Nah untuk Bapak Ibu kelasnya itu tingkatannya jenjangnya kita sudah punya 1-6. Semua sudah masuk. Nah sekarang silakan Bapak dan Ibu kita hanya perlu memasukkan penomoran rombelnya. Apa yang dimaksud rombel-rombel itu yang kami maksud adalah kelasnya. Jadi misalnya kita punya kelas 1A, 1B, 1C. Berarti yang akan kita masukkan penomoran untuk A, B, dan C-nya Bapak Ibu. Jadi penomoran yang kita masukkan di sini adalah untuk A, B, dan C. Nah prinsipnya sederhana. Jadi misalnya dalam setiap tingkatan kita punya berapa kelas. Kita punya berapa kelas. Misalnya kelasnya ada A, B, dan C. Berarti saya punya 3 kelas Bapak Ibu. Ada 3 kelas. Nah jadi 3 kelas kita masukkan 1 dan juga 3. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi di kolom yang pertama, di kolom yang pertama ini, silakan Bapak dan Ibu isi angka 1 semuanya. Angka 1 semuanya. Nah sekarang di tiap tingkat kita hitung ada berapa rombelnya dalam setiap tingkatan. Misalnya kelas 1 saya punya 3 kelas. Kelas 2 kita punya 2 kelas. Kelas 3-nya kita punya 3 kelas lagi dan seterusnya. Itu silakan boleh disampaikan seperti itu. Nah kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan boleh sampaikan di kolom chat di sana kalau ada yang masih kebingungan. Nah begitu ya Bapak Ibu. Jadi kolom ini silakan diisi dengan angka 1 semuanya. Nah kalau kasusnya Bapak Ibu hanya punya 1 kelas dalam setiap tingkatan, kolom ini silakan diisi dengan angka 1. Jadi perhitungannya seperti itu kita isi lagi dengan angka 1 dan seterusnya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi per masing-masing kelas itu kita buat dalam tingkatannya yang mana. Jadi misalnya tingkat 1 kita punya 2 kelas. Berarti kita masukkannya 1 dan 2 dan seterusnya. Setelah selesai silakan Bapak Ibu masukkan di sini kolomnya ada pendaftaran grup. Pendaftaran grup. Lalu kalau sudah muncul di kolom sebelah kanan, kita bisa lihat ada nama tingkatannya, ada nama kelasnya juga. Baik, silakan sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh sampaikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang masih kebiungan, boleh sampaikan. Baik, aman ya. Katanya Bu Dewi ya. Sudah aman. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Kalau sudah muncul ini lebih kepada preview ya atau tampilan sebelumnya saja. Maksudnya jadi sebelum dimasukkan ke tampilan kelas, kita lihat dulu. Ada nggak yang mau diganti? Misalnya kelas 3-nya, oh saya kelas 3-nya ternyata khusus kelas 3 kita bagi jadi 2. Berarti gimana? Kita coba hapus di sini, kita klik lagi di sini 1 dan kita tambahkan 2. Masukkan lagi di sana, otomatis akan ada 2 kelas. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ini maksudnya untuk melihat saja kelas kita sudah betulkah ada semua tingkatannya sudah masuk. Lalu tinggal klik simpan. Baik, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah punya semua tingkatan kelasnya, sudah muncul semuanya. Kalau Bapak dan Ibu mau merubah tingkatan kelas ini menjadi alfabet, bagaimana kira-kira silakan klik tombol detail di sebelah kanan, lalu klik edit. Nanti akan muncul tombol untuk berubah menjadi huruf atau menjadi angka, sesuai dengan instruksi Bapak dan Ibu saja. Kita simpan, lalu nanti otomatis akan berubah. Ya, seperti ini. Jadi nanti kelas satunya otomatis jadi 1A. Begitu Bapak Ibu ya, sampai di sini untuk Bapak dan Ibu proses penambahan kelasnya. Nah, Bapak Ibu saya harus tekankan ini untuk Bapak Ibu. Jadi nanti di minggu yang akan datang, kita akan langsung mulai pelatihan untuk Bapak Ibu guru. Nah, dalam pelatihannya itu, Bapak Ibu guru wali kelas dan mata pelajaran itu nanti akan masuk ke kelas yang Bapak Ibu buat. Pastikan informasi kelas ini disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Pastikan informasi ini disampaikan kepada Bapak Ibu guru, supaya nanti Bapak Ibu guru bisa masuk ke kelas yang tepat. Jadi percuma nanti ketika hari ini kita upload data siswa, tapi nanti guru malah salah masuk, otomatis data siswanya tidak akan muncul pada akun guru. Jadi pastikan data ini adalah data yang Bapak Ibu bagikan. Misalnya ke wali kelas, kelas 2A, nanti tulisnya Ibu 2-1 ya, kelas 2 nanti daftarnya di kelas 2-1. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi supaya nanti data guru tersebut bisa tetap masuk ke dalam aplikasi kita di sisi administrator. Begitu. Baik, nah sekarang silakan Bapak Ibu kita lanjutkan ke menu siswa di kolom di bawah kelas. Di sini ada menu siswa, silakan diklik. Baik, ini adalah menu siswa Bapak dan Ibu. Menu siswa ini adalah menu untuk melakukan proses penambahan data siswa. Untuk menambahkan data siswa. Betul Ibu Dwi tadi disimpan dulu ya. Yang ini kan ketika tadi proses masuk, sudah muncul preview, lalu diklik simpan, nanti akan masuk ke sini. Begitu ya, jadi nanti kelasnya sudah bisa Bapak dan Ibu lakukan penambahan secara keseluruhan sekaligus. Nah, Bapak Ibu sekarang kita lakukan penambahan data siswa. Penambahan data siswa di sini, klik data siswa. Nah, proses penambahan data siswa ini, Bapak Ibu kita lakukan dengan dua cara. Kita punya dua cara. Yang pertama dilakukan dengan tombol tambah. Kita punya tombolnya, namanya tombolnya tambah, di sini instruksinya. Kemudian kita juga punya tombolnya pendaftaran grup siswa. Pendaftaran grup siswa. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari menu tambah. Kira-kira ini apa perbedaannya nanti ya. Kita coba lihat tambah. Dari menu tambah ini, Bapak Ibu akan bisa menambahkan data siswa satu per satu. Bapak Ibu, satu per satu saja. Jadi, misalnya kita membuat data siswa baru yang pindahan. Misalnya kita sudah buat plotting semua siswa ke setiap kelas. Tiba-tiba ada data siswa yang ini tambahan jatuhnya. Tidak sesuai seperti sebelumnya. Jadi, pindahan, siswa pindahan. Nah, kita boleh tambahkan di sini satu per satu informasinya. Silahkan diisi saja kolomnya sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, yang kedua, kita bisa melakukan penambahan data siswa berkelompok dalam arti keseluruhan. Jadi, misalnya Bapak Ibu mau masukin datanya dari kelas satu sampai kelas enam, semuanya barengan. Itu bisa. Itu bisa. Kita tinggal klik saja di pendaftaran grup siswa di sini, Bapak Ibu. Pendaftaran grup siswa. Klik pendaftaran grup siswa, lalu klik konfirmasi. Baik. Di sini, Bapak dan Ibu ketika mengklik tombol pendaftaran grup siswa, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan unduh format Excel. Unduh format Excel. Nah, kami informasikan juga untuk Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu, format Excel ini adalah format khusus yang kami sediakan untuk melakukan pendataan atau pendaftaran siswa di I am Teacher. Jadi, formatnya ini khusus untuk Bapak dan Ibu, jadi nanti tidak bisa menggunakan format yang sudah ada di sekolah. Jadi, kita hanya perlu memasukkan beberapa informasi saja. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang punya data DAPODIC, saya tekankan, yang punya data DAPODIC, berarti kalau Bapak dan Ibu tidak punya dan tidak berkenan, gimana? Ya sudah, tidak perlu. Nah, untuk Bapak-Ibu yang ingin merubah data dari DAPODIC ke format I am Teacher yang tadi, ke format I am Teacher yang ini, ke tampilan Excel kita, seperti ini, itu kita punya halaman khusus untuk membantu Bapak dan Ibu. halamannya, silakan Bapak dan Ibu akses di student.imedu.co.id student.imedu.co.id lalu klik enter. Di sini Bapak dan Ibu akan bisa merubah format data DAPODIC ke dalam format I am Teacher secara lebih cepat dan tepat. Ya, jadi Bapak-Ibu tidak perlu kebingungan lagi, nanti harus copy satu per satu per kelas. Nanti tinggal rubah saja dari data DAPODIC, dirubah langsung ke format data I am Teacher. Itu untuk Bapak dan Ibu, barangkali kerepotan dengan melakukan proses salin dan tempel, nanti silakan Bapak-Ibu boleh dilakukan dengan merubah data DAPODIC saja. Kalau tidak berkenan, misalnya saya khawatir data saya menjadi bocor, data siswa saya nanti terlalu rahasia untuk dibagikan. Nah, itu tidak apa-apa. Bapak-Ibu, silakan kita bisa akses di sini saja. Jadi tadi ketika melakukan proses pendaftaran grup siswa, kita akan muncul tombol untuk mengisi data siswa seperti ini. memasukkan kelas, nama kelas yang tadi kita lihat di aplikasi ya, kita punya kelas dan nama kelas. Seperti ini. Bapak-Ibu ya, jadi kita punya tadi di kelasnya seperti ini ya, tingkatan kelasnya, kelas 1A, tingkat 1 kelas A, dan seterusnya tingkat 2 kelas 1. Nah, ini kita buat sama persis dengan yang ada di sana. Untuk merubah data dari DAPODIC ke data kita, Bapak Muhammad Saroni nanti silakan akses saja di halaman baru kita. Ada ini nama halamannya, student.imedu.co.id. student.imedu.co.id student.imedu.co.id Nah, nanti silakan Bapak klik saja di sini kolomnya, baru nanti akan masuk ke tampilan data yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu di sana. Kira-kira butuh datanya yang mana, yang sebelah mana datanya. Nanti akan muncul di sana. Begitu Bapak-Ibu ya, jadi yang mau merubah data DAPODIC ke format I am Teacher, nanti masuknya dari student.imedu.co.id. student.imedu.co.id, lalu klik nanti akunnya di sini, icon-nya, lalu nanti Bapak dan Ibu silakan bisa langsung merubah data DAPODIC ke format data kita. Nah, untuk Bapak-Ibu di sini silakan yang belum atau mungkin tidak bisa menggunakan data dari DAPODIC, silakan kita lakukan pengisian kelas dan juga data siswa. Sebagai contoh, atau Bapak-Ibu sudah punya data keseluruhan siswanya, silakan. Dari dua hari kemarin, dari 10 kecamatan yang sudah mengikuti training, semua administrator melakukan update data siswa ini, Bapak-Ibu. Jadi silakan kami mohon juga kepada Bapak-Ibu melakukan hal yang sama, sehingga nanti Bapak dan Ibu guru ketika masuk, datanya sudah tinggal pakai saja, sudah tinggal digunakan, tidak perlu lagi nanti menunggu Bapak dan Ibu untuk mengupload data siswa tersebut. Begitu Bapak-Ibu ya, jadi silakan boleh disesuaikan, boleh disampaikan saat ini juga untuk perubahan data siswa tersebut. Baik, sama-sama Bapak. Nah, yang pertama saya perhatikan kepada Bapak dan Ibu, pastikan nama kelas dan juga kelas ini sudah sama persis. Sudah sama persis dengan yang tadi kita buat. Misalnya, kalau tadi saya buat di sini data kelasnya kelas 1 itu A, kelasnya kelas A, tingkatan 1 itu. Berarti di sini juga kita harus sama, supaya datanya masuk ke data yang tadi kita buat. Kelas 1, tingkatannya di sini, ini kelasnya A. Nah, A-nya apakah besar kapital akan berpengaruh? Akan berpengaruh, Bapak-Ibu. Jadi kalau kita masukkan A kecil, nanti akan otomatis masuk kelas baru. Nanti kita lihat ya. Coba kita buat kelas 1 A. Kemudian nomor absennya nanti disesuaikan saja, sesuai kebutuhan dalam masing-masing kelas, atau kalau tidak dikosongkan tidak apa. Nah, yang selanjutnya, Bapak-Ibu, silakan kita juga bisa melakukan penambahan data anak berupa nama siswanya. Silakan boleh dimasukkan nama siswanya. Misalnya saya mau menambahkan, misalnya seperti ini namanya. Lalu nanti silakan Bapak dan Ibu masukkan nomor induk siswa. Nomor induk siswa ini sifatnya wajib Bapak dan Ibu isi, atau mungkin bisa dikatakan opsional. Jadi kalaupun ternyata tidak ada, dikosongkan saja tidak apa-apa. Dikosongkan saja tidak apa-apa. Selanjutnya, nanti kalau dikosongkan, nomor ini akan bagaimana? Nanti di aplikasi kita akan muncul nomor secara acak, yakni nomor sistem. Jadi nomor data siswa yang sudah berhasil masuk kita ke kita. Jadi totalnya ada kurang lebih berapa digit, nanti akan menunjukkan jumlah data siswa yang berhasil diunggah. Nah, itu Bapak-Ibu boleh disesuaikan. Kalau mau dikosongkan, nanti resikonya akan muncul. Kalau ternyata tidak, ya sudah tidak apa-apa. Akan saja langsung diisi sesuai dengan kondisi di sekolahnya. Setelah itu, silakan Bapak dan Ibu masukkan nomor handphone siswa. Nah, ini opsi kalau misalnya siswa punya nomor handphone sendiri, apakah menggunakan handphone sendiri atau tidak, silakan boleh ditambahkan. Kalau tidak ada, dikosongkan saja tidak apa-apa. Yang selanjutnya, silakan kita buat hubungan keluarga. Hubungan keluarga ini berkaitannya dengan status orang tua atau wali siswa terhadap siswa. Misalnya saya isinya di sini bibi. Jadi, nomornya nomor siapa. Kurang lebih nomornya nomor siapa. Nah, kemudian nomor handphone. Nomor handphone wali siswa ini sifatnya wajib, Bapak-Ibu. Jadi, tidak boleh dikosongkan sedikitpun. Jadi, kalau Bapak-Ibu handphonenya ternyata tidak ada, kita bisa buat nanti formatnya, yang penting format nomor telepon. Jadi, kalaupun misalnya nanti orang tua tidak punya nomor handphone, kita bisa buat format nomor handphone seperti ini. Seperti ini saja. Jadi, nanti masing-masing data ini akan menjadi bisa di-upload. Kalau dikosongkan, nanti datanya tidak bisa kita upload ke sistem. Baik, kita sekarang coba masukkan lagi. Jadi, satu. Siswa kedua misalnya namanya adalah Baik, nomor induknya disini saya coba masukkan. Sebagai contoh saja, yang pertama kita kosongkan. Baik, ini kelas 1A. Saya coba buat untuk beberapa kelas saja. Sebagai contoh, nanti kita lihat bersama-sama. Nah, bagaimana kalau misalnya saya masukkan nama kelasnya berbeda atau salah? Berbeda dalam arti tidak sesuai dengan yang tadi kita buat. Saya coba lihat ya. Kelas 2 di sistem kita tertulisnya 2-1. 2-1, seperti ini. Sekarang saya coba mau bikinnya jadi 2A. Kira-kira akan seperti apa ya. Apakah tetap bergabung atau tidak. Saya kosongkan untuk nomor induknya. Lalu saya kosongkan juga untuk nomor siswanya. Atau saya perlu isi saja sebagai contoh kenapa bisa dikosongkan atau tidak. Di sini saya contoh. Saya klik lagi. Di sini saya mau isinya ibu. Dan di sini saya mau isinya nomor handphone yang sama dengan siswa. Apakah memungkinkan? Tentu bisa. Jadi boleh disamakan. Dan yang terakhir, saya coba buat 2-1. Yang ini kita kosongkan. Jadi untuk status hubungan keluarga ini, Bapak-Ibu bisa kosongkan saja. Tidak apa-apa. Nanti sistem kita akan membaca dan menamainya dengan nama orang tua, seperti ini. Silakan kita klik di sini nomor handphonenya orang tua tersebut. Nah, lalu kolom selanjutnya kira-kira bagaimana? Kolom selanjutnya, wali kelas 2 dan seterusnya itu bisa dikosongkan. Tidak apa-apa, Bapak-Ibu ya. Kalau sudah bagaimana? Kalau sudah tinggal kita simpan saja. Simpan. Sudah berhasil disimpan. Sekarang kita kembali ke kolom yang tadi untuk mendaftarkan siswa secara berkelompok. Di sini. Nah, di sini Bapak-Ibu silakan klik berikutnya. Kemudian sekali lagi klik berikutnya. Dan kita pilih filenya yang mana, yang tadi kita sudah isi. Baik, di situ sudah berhasil. Ada filenya, lalu kita klik berikutnya. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu memasukkan nomor induk siswa, nanti akan muncul seperti ini. Kalau tidak ada nomor induk yang dimasukkan, nanti akan seperti ini sistemnya. Angkanya akan sangat acak sekali untuk Bapak-Ibu. Nah, kemudian ini nomor handphonenya. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu tidak terdaftar, ini nomor ayah-kah, nomor ibuk-kah, tidak jelas. Dikosongkan saja. Nanti akan otomatis tertulis orang tua. Seperti ini. Nah, kalau Bapak-Ibu mendapati kendala, biasanya nanti akan muncul tulisan berwarna merah. Tulisan berwarna merah. Kita coba tunjukkan. Lalu kita coba unggah lagi datanya. Lalu kita klik berikutnya. Nah, seperti ini Bapak-Ibu. Jadi, kalau ada yang salah, nanti akan muncul seperti ini. Ada kolom yang perlu ditinjau. Kita konfirmasi. Lalu nanti akan otomatis tak ada tampilan berwarna merah. Berwarna merah. Nah, kemudian bingungnya yang mana nih yang salah. Karena sebaris berwarna merah semua. Nah, yang salah biasanya ada lebih kontras lagi. Ya, warna merahnya lebih kontras lagi menjadi back frame dari pas kata kolomnya. Kalau nomor induk itu, NISN boleh. Kalaupun dikosongkan tidak apa-apa. Tapi kalau yang ada di kita, itu bukan NISN ya Pak. Itu hanya nomor dari sistem saja. Tidak ada hubungannya dengan sistem pendidikan di Indonesia. Lalu kita klik berikutnya. Kalau Bapak-Ibu mau pakenya NIS di sekolah atau NISN juga boleh untuk database siswa. Boleh sekali. Tidak perlu bingung-bingung lagi. Lalu selanjutnya kita klik berikutnya. Lalu konfirmasi dan otomatis. Oke. Nanti ya kalau misalnya belum diperbaiki, kita klik lagi di sini. Seperti ini. Lalu klik berikutnya. Karena sudah kita perbaiki, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik tutup dan data siswa sudah berhasil ditambahkan. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Nah, di sini Bapak-Ibu lihat. Ini adalah kelas yang tadi kita buat. Kelas 1A. Kelas 2A juga kelas yang kita buat. Tapi siapa yang membuat kelas 2A? Karena di daftar kelas kita hanya ada 2 saja. Tidak ada A-nya. Jadi, Bapak-Ibu ketika kita muncul kelas baru seperti ini. Misalnya 2A. Ketika muncul tiba-tiba jadi 2A. Itu karena tadi kita mengisi data. Itu tidak sesuai dengan yang kita buat. Misalnya ini ada 2A. Berarti data ini akan otomatis membentuk kelas yang baru. Begitu juga dengan nanti ketika seorang tua atau guru masuk ke dalam aplikasi M-Teacher. Kemudian salah masuk kelas. Nanti di sistem kita akan otomatis muncul kelas yang baru. Jadi, pastikan ini namanya sudah betul sama dengan yang tadi kita punya di sini. Kurang lebih seperti itu Bapak-Ibu untuk penambahan data siswa. Kalau misalnya Bapak-Ibu ingin merubah data siswanya, misalnya ada yang harus diedit untuk nomor orang tuanya, karena hari ini belum aktif semua nomornya. Itu boleh. Kita punya kolomnya detail lagi di sini. Klik detail. Nah, baru kita bisa merubah data siswa di sini satu per satu. Begitu Bapak-Ibu. Jadi, tidak perlu kebingungan lagi, repot-repot untuk mengubah data siswanya. Baik, kalau sudah ini berarti data siswanya sudah dimasukkan dan sudah terpilih semua. Silahkan Bapak-Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan dulu, boleh sambil menunggu. Saya coba tunjukkan juga untuk Bapak-Ibu semua. Di sini kami punya tautan channel YouTube yang bisa diakses oleh Bapak dan Ibu untuk membuat atau mengakses metode-metode pelatihan kita. Rekaman-rekamannya boleh dilihat di YouTube kita. Lalu di sini kita... Nah, lalu di kolom pencariannya kita langsung masukkan I am Edu Networks. I am Edu Networks. Lalu kita klik. Kita akan masuk ke tampilan channel kami. Silahkan dimasuk saja, Bapak-Ibu. Ini adalah video kita, salah satunya yang mungkin sebelumnya sempat ditunjukkan juga oleh Mas Ari terkait dengan aplikasi kita ini apa. Baik, kemudian nanti kalau Bapak-Ibu ingin mencari panduan pendaftaran sekolah atau panduan penggunaan menu dan lain sebagainya, di sini kita sudah punya masing-masing videonya. Jadi ini untuk proses pendaftaran sekolah. Silahkan kita tonton bersama-sama. Halo, ini adalah video kita. Kali ini, kami akan menjelaskan cara untuk mendaftar dan masuk ke akun administrator pada situs I am Teacher. Pertama, buka laman Google Chrome pada komputer Anda. Setelah itu, ketik teacher.imedu.co.id pada kolom URL. Lalu, klik tombol Enter. Anda akan dialihkan ke halaman utama I am Teacher. Untuk mendasarkan akun administrator, klik tombol Mulai Sebagai Admin. Kemudian, layar Anda akan menampilkan halaman pencarian sekolah. Masukkan nama sekolah sesuai dengan nama yang terdaftar pada Dapodik. Lalu, pilih sekolah Anda. Jika belum ada administrator yang terdaftar, klik tombol Mendaftar untuk administrator sekolah. Setelah itu, Anda akan dialihkan ke halaman Pendaftaran Akun Administrator. Terdapat beberapa kolom yang harus Anda lengkapi. Buat kata sandi untuk akun administrator, lalu ketik pulang kata sandi pada kolom konfirmasi kata sandi. Anda juga harus mengungkapi kolom informasi administrator. Baik, Bapak-Ibu. Jadi, itu panduan kita sudah ada di YouTube. Jadi, silakan Bapak-Ibu kalau misalnya penasaran dengan fitur-fitur kita atau mungkin dengan aktivitas training dan juga demo kita sebelumnya, kita sudah tersedia dalam bentuk rekaman seperti ini, video, tutorial. Atau mungkin Bapak-Ibu ingin mengakses sesi demo kita di beberapa daerah dan juga training kita. Kita sudah punya videonya di sini lengkap. Dan nanti tentu saja training aplikasi kita yang hari ini, yang sudah kita laksanakan hari ini, itu juga akan segera kita tunggah di dalam channel kita. Sehingga nanti Bapak-Ibu lainnya yang mungkin belum bisa bergabung, mungkin Bapak-Ibu yang lainnya belum bisa mengikuti, silakan bisa menonton video rekamannya saja. Tidak apa-apa. Kita sudah menyediakan semuanya pada channel kita di IMEDU Networks. Baik, itu tadi proses penambahan data siswa yang tadi saya sudah contohkan untuk Bapak dan Ibu sudah pandu. Kalau Bapak-Ibu ada kendala bagaimana, silakan boleh sampaikan di kolom chat sebelum kita akan lanjutkan ke menu yang lain, Bapak-Ibu. Silakan. Jadi kalau misalnya masih kebingungan atau ada yang belum selesai, belum berhasil, boleh sampaikan di kolom chat pun juga Bapak-Ibu kalau sudah berhasil memasukkan data siswa, itu boleh sampaikan di sana. Nah, Bapak-Ibu ini juga kami menitipkan pesan kepada Bapak-Ibu sebagai administrator sekolah atau operator sekolah. Jadi, aplikasi kami ini akan mulai. Betul. Nah, ini pertanyaan, ini sering muncul varian ya. Sama, dan ini juga yang ingin saya sampaikan. Nah, untuk Bapak-Ibu, proses input data siswa, itu kami tekankan lagi, paling telat itu berarti, karena hari ini hari Rabu ya. Hari Rabu berarti paling telat itu kita laksanakan hari Selasa, minggu depan. Nanti kami akan laporkan progres Bapak dan Ibu dalam penggunaan aplikasi ini kepada core wheel setiap daerah. Berdasarkan, ini mengingat ada amanat juga kemarin dari pimpinan Dinas Pendidikan, begitu ya, kepada kami dalam rangka implementasi aplikasi ini. Jadi, untuk Bapak-Ibu, silakan diberikan waktu paling telat satu minggu, sebelum nanti di waktu yang akan datang, mulai hari Senin, Bapak-Ibu guru akan mulai melakukan proses pendaftaran akun. Jadi, ketika nanti proses daftar akun, otomatis guru harus sudah mendapatkan data siswa tersebut. Jadi, ketika guru masuk, nanti guru sudah memperoleh data siswa seperti ini. Begitu, Pak Rian. Jadi, ini juga informasi untuk Bapak-Ibu yang lain. Paling telat, kurang lebih satu minggu ke depan. Jadi, keharapannya hari Senin itu semua data sekolah sudah berhasil di input. Hari Senin yang akan datang. Jadi, nanti Bapak-Ibu administrator sudah melakukan proses input data. Nah, setelah itu nanti otomatis Bapak-Ibu guru juga sudah siap. Sudah siap untuk melakukan proses penggunaan aplikasi kita. Begitu, Pak Rian. Untuk informasinya. Baik, silakan Bapak-Ibu kalau ada yang masih kebingungan atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Setelah ini, kita akan coba jelaskan untuk fitur-fitur lainnya. Baik, siapa? Untuk fitur-fitur lainnya, jadi ada beberapa fitur yang bisa Bapak dan Ibu gunakan atau Bapak dan Ibu akses di sini di tampilan utama kita. Jadi, yang pertama, Bapak-Ibu, dari menu beranda ini, selain tadi mendapatkan sapaan nama, ini ucapan selamat datangnya untuk administrator sekolah. Ini identitas sekolah kita sudah ditampilkan di awal. Baik, untuk Bapak-Ibu yang terkendala ketika nanti prosesnya, silakan boleh hubungi tim kita. Di sana Mbak Atika juga sudah mengirimkan di kolom chat dari SDN Terban untuk pertanyaannya. Nanti hubungi tim kita di 0895-3064-1296. Ini adalah layanan helpdesk yang bisa membantu Bapak dan Ibu barangkali nanti kebingungan atau terjadi kesalahan dalam proses input data. Tidak apa-apa, nanti boleh dilakukan menyusul. Nanti hubungi tim kita di 0895-3064-1296. Silakan kami standby selama hari kerja, Bapak dan Ibu, Senin sampai Jumat dari mulai pukul 8.30 sampai pukul 5 sore. Jadi dari waktu tersebut, silakan Bapak dan Ibu manfaatkan waktu untuk bertemu dengan tim kami melalui layanan telepon, seluler, ataupun WhatsApp. Nanti tim kita bisa membantu Bapak dan Ibu. Baik, sama-sama Bapak, Ibu. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk saja ke setiap menu. Bapak-Ibu, saya akan jelaskan fitur satu-satu untuk Bapak dan Ibu semua. Kita mulai dengan fitur menu survei. Baik, Bapak-Ibu, dalam fitur menu survei di sini kita punya beberapa kolom yang memungkinkan Bapak dan Ibu untuk membuat survei atau kuisyoner. Jadi, fitur survei ini utamanya sama persis dengan yang kita punya pada tampilan form. begitu Bapak-Ibu. Jadi, tampilan survei ini persis seperti yang Bapak-Ibu punya untuk tampilan form. Nah, pada tampilan ini, pada tampilan ini, Bapak-Ibu punya beberapa kolom yang nanti bisa kita isi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, kita mau buat judul surveinya apa, deskripsinya, bagaimana, gitu ya. Lalu nanti kita lakukan proses pengisiannya. Nah, ini ada beberapa kolom pertanyaannya juga sama. gitu ya. Jadi, sebetulnya mungkin hanya tampilannya berbeda dan asing saja karena baru, tapi sebetulnya fiturnya juga sama, sama persis. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu beda, gitu ya, dengan fitur form yang sebelumnya mungkin Bapak-Ibu sudah gunakan lebih dulu daripada kami. Nah, di sini Bapak-Ibu, kita punya beberapa kategori jawaban dalam setiap soal yang dibuat. Misalnya, Bapak-Ibu memerlukan jawaban dengan hanya satu jawaban yang dinilai benar. Berarti silahkan kita pilihnya pilihan ganda saja. Nah, kalau Bapak-Ibu ingin membuat pertanyaan dengan jawaban yang opsinya bisa dipilih banyak. Misalnya, kita bisa milih tiga dari lima pernyataan kita bisa pilih, gitu ya, sebagai penjawab. Itu boleh. Baik, itu kita boleh. Kita punya pilihan ganda lebih dari satu jawaban. Dan, yang selanjutnya kita punya jawaban pendek. Jawaban pendek ini berarti adalah SI, gitu ya, atau mungkin kolom isian. Dan selanjutnya kita juga punya tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan ini misalnya ada rating satu sampai lima dan seterusnya. Kemudian untuk tanda tangan, nah ini adalah fitur yang hanya ada di aplikasi kita sejauh ini. Jadi, nanti orang tua bisa langsung tanda tangan dari layar handphone-nya masing-masing. Dari aplikasi IMSchool-nya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, ini ada muncul pertanyaan dari Pak Gali untuk kuesioner ditambah nomor induk siswa untuk validasi keabsahan data. Nah, sebetulnya, Bapak Ibu, jadi ketika nanti kuesioner ini kita bagikan kepada penerima kita di aplikasi IMSchool, nanti kita tidak perlu menggunakan fitur keabsahan seperti ini. Tidak perlu mengakses seperti ini. karena data-data yang kita input di sini, misalnya nanti atas nama siapa, itu akan terjawab secara otomatis ditunjukkan secara pribadi. Nanti akan muncul pers-peserta. Jadi, tidak perlu kebingungan dengan data tersebut. Nah, hanya mungkin ini sebagai masukan juga mungkin nanti kita bisa tambahkan untuk Bapak dan Ibu. Bisa kita lakukan perbaikan ke depannya. Nah, ini kita juga bisa tentukan, Bapak Ibu, ini mau dibukanya sampai kapan kuisionernya. Jadi, tidak dibuka terus-menerus, Bapak Ibu bisa lakukan masa aktif. Jadi, ini kita tulis ditutup pada. Nah, ini kita klik saja. Ini kuisioner mau kita buat sampai kapan? Mau kita persilahkan orang tua mengaksesnya sampai kapan? Misalnya, kita mau akses sampai tanggal 30. Silahkan. Berarti sampai tanggal tersebut orang tua bisa melakukan pengisian. Begitu. Dan ini juga waktunya nanti orang tua atau siswa bisa mengisi nama asli ataupun nama secara anonim. Yang ini tertulisnya secara anonim. Nah, kemudian Bapak Ibu juga sebagai pembuat survei nanti bisa mengirimkannya ini, bisa kita jadwalkan. Mau dikirimnya kapan? Jadi, misalnya Bapak Ibu butuh datanya, karena terlalu deket kalau kita bagikan sekarang, saya mau kirimnya nanti saja minggu depan, tanggal, misalnya tanggal 2 Agustus. Tapi Bapak Ibu sudah terbayang dalam satu minggu ke depan Bapak Ibu akan sangat padat. Kalau kita buat nanti tanggal 2 takutnya malah tidak sampai keburu. Tidak apa-apa, Bapak Ibu buat saja sekarang. Kita buat saja sekarang untuk datanya. Nanti Bapak Ibu ketika sudah seperti itu, kita bisa set saja tanggalnya, mau dikirim tanggal berapa. Oh, saya mau kirimnya tanggal 2 Agustus. Ya sudah. Berarti ketika nanti Bapak Ibu klik kirim, nanti otomatis file ini atau questionnaire ini akan terkirim pada tanggal tersebut. Sesuai dengan yang diset. Jadi misalnya seperti alarm gitu ya kalau dalam simpelnya dalam handphone. Begitu. Nah, fungsinya bagaimana kalau survei ini? Nah, Bapak Ibu mungkin juga sudah terbayang ya. Ini kira-kira setelah pembelajaran jarak jauh, setelah daring, aplikasi ini berarti sudah tidak terpakai berarti ya. Nah, ini ini yang kita khawatirkan. Jadi, aplikasi kita Bapak Ibu itu tetap bisa digunakan bahkan ketika proses tatap muka sudah berlangsung. Salah satunya kita lihat kita masih hadirkan fitur survei. Nah, fitur survei ini Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk membagikan kuesioner atau persetujuan orang tua. Nanti biasanya ini sering kejadian nih. Bahkan kemarin juga di beberapa sekolah sudah ada masukan ke kita. Ada nggak sih Pak Ibu kalau kita di sekolah membagikan survei? Saya bertanya seperti itu. Kurang lebih nanti kemudian orang tua guru maksud saya menjawabnya biasanya nih Pak kalau tatap muka kita suka minta izin orang tua untuk misalnya untuk perkemahan siswa. Atau siswa mau ada kunjungan karya wisata atau studi tour biasanya kita suka minta ada izin orang tua. Nah, seperti ini kita bisa manfaatkan Bapak Ibu. Jadi, nanti Bapak Ibu bagikan kuesioner di sini misalnya meminta persetujuan meminta izin dan sebagainya nanti di akhir pertanyaan silakan orang tua dipersilahkan untuk melakukan tanda tangan. Jadi, nanti jawabannya juga akan hadir di sini Bapak Ibu nanti kita bisa lihat saja nanti jawabannya dalam bentuk PDF chart atau bahkan mungkin datanya nanti berupa per masing-masing jawaban. Jadi, nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur survei ini untuk memanfaatkan aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah sehingga lebih terstruktur lebih sederhana dan lebih mudah. Misalnya juga untuk beberapa sekolah di Kelaten misalnya kemarin yang sudah kita lakukan proses pelatihannya itu ada yang memanfaatkan untuk membuat soal di fitur questionnaire kita atau survei kita hanya memang di sana tidak membuat scoring atau score berdasarkan jawaban di kita tidak ada tapi Bapak dan Ibu tentu bisa melakukannya tersebut karena memang tampilannya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan tampilan seperti chart atau nanti Bapak Ibu kalau penasaran ingin bisa mengaksesnya seperti ini dalam bentuk diagram kita sudah hadirkan dalam bentuk diagram jawabannya atau Bapak Ibu untuk melihat jawaban per masing-masing bisa dicek dalam bentuk PDF atau kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihatnya dalam bentuk Excel juga kita sudah bisa sediakan jadi semua jenisnya kita sudah hadirkan untuk Bapak dan Ibu jadi yang penting adalah Bapak Ibu tinggal memaksimalkan saja karena pada dasarnya ini kami tekankan lagi kita tidak memungut biaya untuk Bapak Ibu jadi kalau nanti dalam prosesnya Bapak Ibu tiba-tiba mendapatkan pungutan atau iuran ini mohon dicurigai sebagai penipuan nah ini sebagai contoh nanti orang tua akan jawab dari aplikasi pertanyaannya nanti akan ada per masing-masing orang tua jadi ini seperti ini Pak Galih ya tadi kan untuk nomor induk siswa nah ini validasinya akan muncul nih Bapak Ibu tertulisnya orang tua dari kelas apa atas nomor 1 atas nama siapa dan tanggalnya juga sudah tertulis disini dijawabnya tanggal 5 Juli yang lalu jam 2 lewat 15 jadi ini kita bisa lihat seperti ini Bapak Ibu untuk hasil surveinya begitu Bapak Ibu jadi nanti bisa kita lihat tanda tangan dari masing-masing peserta nah selanjutnya Bapak Ibu kita lihat lagi ini adalah tampilan survei jadi kalau Bapak Ibu saya izin bandingkan ini tampilan yang dimiliki oleh Bapak Ibu sebagai administrator dan ini adalah tampilan yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru besok dalam pelatihan yang akan datang coba kita lihat ada beberapa fitur atau tampilan yang mungkin secara tampilan berbeda ada tambahan menu tapi kita lihat ada menu survei dan ada menu agenda juga bahkan ada menu jadwal ketiga menu ini sama Bapak Ibu sama fitur dan fungsinya hanya nanti kalau agenda di kita akan sedikit berbeda untuk administrator nah untuk Bapak Ibu fitur survei fitur survei ini adalah salah satu fitur yang kita bilang identik persis sama persis sama dengan yang dimiliki oleh guru jadi nanti ketika guru kebingungan Bapak Ibu tidak perlu repot ya nanti tinggal dikasih tahu saja karena Bapak Ibu administrator pagi hari ini mendapatkan ilmu terkait dengan survei ini cukup maksimal cukup maksimal jadi silakan Bapak Ibu boleh berbagi ilmunya dengan nanti Bapak Ibu guru yang lain baik begitu kurang lebih Bapak Ibu untuk fitur survei Bapak Ibu bisa manfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan aplikasi kami menyediakan perangkatnya menyediakan peralatannya Bapak dan Ibu adalah pengguna dimana Bapak Ibu bisa memaksimalkan alat yang kami sediakan ini jadi kami memungkinkan Bapak Ibu untuk mengeksplorasi dan memaksimalkan fungsi-fungsi yang kita miliki baik nah itu untuk survei Bapak dan Ibu barangkali Bapak Ibu tadi masih ada yang masih kebingungan dan ditanyakan boleh sampaikan di kolom set kami akan bantu jawab untuk Bapak dan Ibu selanjutnya selanjutnya kita akan mulai beranjak pada menu yang ketiga mungkin ya ketiga karena tadi sudah mulai dari admin lalu survei dan sekarang menu ketiga adalah menu pengumuman baik silakan Bapak Ibu boleh diakses di menu pengumumannya saya jelaskan terlebih dahulu baik nanti kita contohkan untuk membuat salah satu konten dari pengumuman Bapak Ibu disini kita punya baik baik sebelum lebih jauh saya coba jawab dulu pertanyaannya dari Bapak Erwin SD Pucung kalau konversi data Dapodik apakah jadi data online unduhan Dapodik karena sampai saat ini Dapodik kami belum bisa sinkron baik Pak Erwin jadi untuk Dapodik itu sebetulnya hanya opsi saja Pak karena kan di sekolah sebetulnya sudah punya data siswa ya Pak ya sudah ada data siswa terbaru dalam setiap tahun ajaran apalagi tahun ajaran baru kan sudah berlangsung mungkin ya sudah mulai perkenalan sekolah juga sudah mulai pembelajaran normal nah data Dapodik itu sebetulnya hanya opsi saja jadi barangkali Bapak Ibu ingin secara lebih mudah kalau tidak nanti Bapak Ibu silahkan bisa lakukan copy paste saja atau copy dan tempelkan disalin dan ditempelkan per masing-masing kolom ini jadi dari data dari data yang sudah ada nanti kita hanya meminta data nomor induk nama siswa dan juga nomor handphone siswa selebihnya terkait dengan kelas dan nama kelas itu adalah kaitannya dengan sistem jadi silahkan disesuaikan saja dengan Bapak Ibu menambahkannya sebagai apa nah data nama siswa nomor induk dan nomor handphone ini kan tentu sudah update di sekolah bahkan meskipun Dapodik belum ada tapi data ini sudah ada nah nanti Bapak Erwin dan juga rekan-rekan administrator lainnya bisa mengikuti langkah ini jadi silahkan langsung copy paste saja seperti itu nah kemudian begitu untuk jawabannya dari bagi Pak Erwin ya silahkan Pak kalau masih membingungkan atau belum puas dengan jawabannya boleh disampaikan lagi untuk Ibu Ani Purwanti baik untuk Ibu Ani mengunggah soal itu sama begitu ya kurang lebih seperti yang tadi saya jelaskan mungkin saya gambarkan di Kabupaten Klaten Bapak Ibu Guru sempat ada yang mengujucoba untuk menggunakan soal Bu sama bisa boleh dibuat di sana nanti jawabannya juga kita bisa lihat dalam bentuk tampilan diagram seperti yang tadi kita punya hanya tadi saya tekankan untuk di aplikasi survei kita untuk aplikasi survei kita itu untuk digunakan sebagai soal kami tidak bisa memfasilitasi scoring atau penilaian ya jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu membuat soal di survei kita itu gak muncul untuk soalnya misalnya siswa menjawabnya A harusnya jawaban A ini bernilai 10 poin nah itu kami tidak memungkinkan hal tersebut baik terima kasih Pak Gali ini untuk sarannya boleh kami sampaikan ini sebagai masukan saja untuk fitur diskusi dengan voice meeting discuss begitu ya boleh nanti kami sampaikan untuk sarannya terima kasih banyak Pak untuk sarannya bisa menjadi masukan sekali untuk kami ya baik kemudian pertanyaan selanjutnya baik oh baik sudah ya sudah terjawab ya baik terima kasih Bapak Ibu ya pertanyaannya kurang lebih seperti itu untuk jawabannya jadi silahkan boleh dimaksimalkan penggunaannya dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu untuk keperluan pendidikan khususnya mungkin saat ini kita terkendalanya karena pendidikannya terbatas dengan pendidikan jarak jauh nah ketika nanti pendidikan sudah berjalan normal lagi sudah tetap muka lagi fitur-fitur kita tentu masih bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya fitur ini akan menjadi sia-sia ketika nanti kita tetap muka ya fitur-fitur ini juga tetap bisa digunakan nah ini salah satunya kita punya fitur pengumuman yang menu selanjutnya di klik di menu pengumuman kita punya tiga menu utama Bapak Ibu tiga menu utama untuk di menu pengumuman jadi di tiga menu utama ini Bapak Ibu bisa menyampaikan informasi kepada pihak luar yang lebih luas jadi misalnya seperti ini kita punya lingkungan masyarakat sekolah terdiri dari Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Tenaga Pendidikan Bapak Ibu Guru Wali Kelas dan Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran kemudian ada juga staff-staff sekolah lainnya kemudian ada siswanya nah ini kan warga sekolah nah kemudian kita juga ada lagi terkait dengan warga sekolah ini terhubung dengan ada komite sekolah ada orang tua siswa ini satu kesatuan kan ya ini warga sekolah kan terhitung warga sekolah nah untuk menu pengumuman ini kita menjangkau lingkungan yang lebih luas dari warga sekolah ini yakni halayaknya di luar jadi misalnya kalau Bapak Ibu menyebut orang tua siswa ini sebagai internal sekolah maka orang tua lain yang anaknya tidak bersekolah di sekolah Bapak ini kita sebutkan sebagai audiens itu ya Bapak Ibu ya kita pahami seperti itu dulu nah audiens ini bisa melihat tampilan kita di menu pengumuman misalnya saya contohkan saja supaya lebih sederhana seperti ini jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memuat informasi disini misalnya saya contoh ini MPLS ya nama filenya atau nama menu yang dibuat seperti ini pengumumannya sudah Bapak Ibu buat sebagai contoh nah saya sebagai pengguna aplikasi IAM School itu akan bisa mengakses informasi ini dari handphone bahkan ketika anak saya tidak terdaftar di sekolah ini saya coba lihat ya disini nah disini nama sekolah ini SDN 123OKU tidak ada ini adalah daftar sekolah anak saya di IAM School kita cek disini baik nah disini saya coba masukkan nama sekolahnya lalu kita cari seperti ini nah ini adalah pemberitahuan nah ini adalah pemberitahuan yang tadi saya sudah buat disini pemberitahuan tulisannya berjudul MPLS dan isi filenya persis sama dengan yang kita lihat di layar disini ya jadi ini adalah yang kami bilang kenapa data ini mencapai lingkungan lebih luar karena Bapak dan Ibu bisa mengakses halayak yang lebih luas di luar warga sekolah tersebut jadi meskipun anak saya tidak terdaftar di sekolah Bapak Ibu saya tetap bisa melihat akses sekolah yang dibagikan disini nah makanya ketika Bapak dan Ibu memiliki informasi misalnya saya membagikan informasi terkait dengan judulnya adalah terkait dengan prestasi atau capaian sekolah jadi Bapak Ibu kalau fitur ini ini bisa dibagikan sebagai kasarnya Bapak Ibu bisa dikatakan untuk pamer jadi Bapak Ibu punya pencapaian apa di sekolah ada kegiatan apa di sekolah kita bagikan reportnya disini kita bagikan informasinya disini jadi nanti orang tua yang lain akan bisa melihat ketika mengakses sekolah Bapak Ibu itu akan dapat informasinya misalnya seperti ini saya misalnya buat artikel atau mungkin lebih kepada informasi begitu ya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini nah disini nah disini Bapak Ibu bisa juga menambahkan lampiran dokumen jadi misalnya Bapak Ibu mau membagikan informasi ini disertai dengan dokumen lengkap dan resmi sebagai bukti pendukungnya boleh sampaikan saja pilih dokumennya baru nanti akan bisa dilihat oleh siswa atau oleh pembacanya misalnya saya gunakan dokumennya ini misalnya ya ada berupa powerpoint misalnya saya coba masukkan saja nanti kita tunggu nanti datanya akan diunggah dalam sistem kita kalau sudah selesai nanti Bapak dan Ibu silahkan kliknya disini unggah nah nanti kita coba lihat perbedaannya apa dengan agenda kalau pengumuman ini ya kalau disini kita punya tombolnya unggah coba kita unggah baik sudah berhasil ya ada disini ada filenya juga coba kita lihat dari sisi orang tua saya kebetulan tertarik dengan sekolah ini karena anak saya dari TK dari TK AMEDU ini mau masuknya ke SDN 123OKU misalnya sudah saya cari dari AMSchool lalu kita lihat di bulletin sekolahnya eh bulletinnya sudah ada loh ternyata nah nanti orang tua bisa lihat langsung bisa membaca oh mendapat juara nasional ya nanti ada filenya juga bisa langsung ditonton atau dilihat oleh orang tua yang bersangkutan begitu jadi ini bisa jadi media promosi sekolah atau mungkin Bapak dan Ibu saat ini menggunakannya website sekolah untuk menyampaikan informasi nah lebih dari itu website tersebut bisa dimaksimalkan fungsinya dengan kehadiran fitur pengumuman kita di sini ya jadi semua menu ini Bapak Ibu bisa maksimalkan bisa nanti Bapak Ibu kalau ada apa-apa boleh digunakan untuk nantinya supaya orang tua bisa lebih dekat dengan sekolah lebih up to date dengan informasi yang dibagikan oleh sekolah begitu ya nah kemudian ini kita juga punya menu makanan hari ini kalau menu ini fungsinya lebih banyak pada adaptasi dari Korea Bapak dan Ibu jadi di sana pihak sekolah menyediakan menu makan siang untuk anak-anak jadi nanti orang tua harus tahu ya makan apa yang disediakan sekolah nah di sana menyediakan menu ini nah untuk Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau untuk pihak sekolah yang tidak menyediakan tidak berguna berarti ya jadi silahkan boleh dimaksimalkan saja fitur-fitur ini misalnya informasi terkait makanan yang ada di sekolah jajanan-jajanan gitu ya atau mungkin trivia gitu ya misalnya fakta gado-gado misalnya gitu ya di sekolah boleh itu dibagikan di sini jadi nanti menjadi media untuk berbagi ilmu berbagi pengalaman berbagi cerita gitu ya di sekolah jadi lebih terbuka gitu aksesnya jadi orang tua menjadi lebih tertarik untuk mengakses informasi dari sekolah Bapak dan Ibu ya jadi ini bisa juga untuk pamor ya atau ajang untuk promosi sekolah begitu ya jadi ini silahkan kita boleh maksimalkan jadi tiga fungsi menu utama ini ini bisa diakses oleh pengguna yang lebih luas Bapak Ibu kurang lebih seperti itu ya begitu untuk menu pengumuman selebihnya ini misalnya perkelas jadi nanti kalau Bapak Ibu administrator disini ingin menyampaikan informasi yang khusus dari sekolah itu untuk kelas tertentu biasanya ini biasanya Bapak Ibu ya saya dulu kalau misalnya telat bayaran saya harus bayar SPP kalau zaman dulu nanti ada panggilan dari pihak TU biasanya ya nah ini bisa lewat administrator nah kalau misalnya Bapak Ibu tidak melakukan hal tersebut misalnya untuk memanfaatkan misal khusus untuk kelas 1A hari besok akan ada praktik renang bersama siapa ini kan pengumumannya dari sekolah misalnya karena menggunakan fasilitas sekolah nah itu boleh disampaikan disini jadi informasi akan lebih cepat dan up to date oleh orang tua dan yang paling penting nanti orang tua itu dapat informasinya tidak tertumpuk-tumpuk Bapak Ibu ini yang paling penting jadi selama ini saya rasa Bapak Ibu juga sudah cukup aktif dengan informasi di sekolah dibagikan kepada orang tua tapi orang tua itu bukannya tidak mau bukannya malas mendapatkan informasi tapi bingung karena semua infonya tercampur jadi satu betul ya nah ini kalau di kita setiap masing-masing menu itu memuat masing-masing informasi jadi intinya dalam tampilan menu ini nanti orang tua bisa memang gunakannya semua tidak perlu bertumpuk lagi tidak campur-campur dengan chat karena nanti kita semua sudah ada dalam masing-masing menu terpisah satu sama lain begitu ya jadi kita sudah lebih efektif dan efisien lagi begitu kemudian selanjutnya kita coba klik menu agenda untuk menu pengumuman sudah selesai kita akan bagikan menu agenda klik buka nah bapak ibu ini adalah menu agenda yang bisa ditulis oleh administrator jadi kalau administrator itu punya menunya seperti ini ditampilkan agenda jadi nanti administrator bisa langsung pilih penulisnya siapa misalnya kepala sekolah jadi ini maksudnya siapa yang berkenan mengirimnya atas nama siapa gitu ya nah kemudian nanti masukkan judul agendanya apa misalnya kalau nanti ketika tetap muka langsung ada udangan bagi orang tua untuk rapat orang tua atau pertemuan orang tua ya itu kita bisa bagikan dari menu agenda ini khusus untuk orang tua langsung nanti kita bisa tambahkan lampiran foto dan lampiran dokumen nah bapak ibu untuk agenda ini perbedaannya dengan pengumuman agenda ini kita bisa memilih penerima ya jadi ini sistemnya seperti broadcast mungkin ya atau PC gitu ya kalau misalnya JAPRI dari menu chat biasanya kita ada mengenal JAPRI atau PC nah nanti kita juga bisa melakukan fitur tersebut kita klik saja penerimanya siapa dari 4 siswa di kelas kita pilihnya mau ngirim ke 2 orang aja dari 1 sekolah ya sudah kita pilih saja penggunanya siapa yang mau menerima pesan ini gitu bapak ibu jadi tidak perlu nanti harus semua tidak perlu harus ke 1 2 1 persatu tidak perlu nanti langsung saja pilih dari situ nah kita juga sama bisa menjadwalkan seperti survei mau dikirimnya kapan bapak ibu perlunya untuk kapan nah perbedaannya dengan di pengumuman kalau di agenda ini kita sistemnya kirim karena media untuk komunikasi jadi sama seperti chat jadi sistemnya kita kirim kalau di pengumuman tadi kita sebutnya unggah karena lebih kenyerupai media sosial ya kalau di sana nah kalau di sini kita kliknya kirim karena kita akan mengirim ke salah satu atau ke penerima saja seperti hanya di kolom chat begitu untuk agenda jadi di sana di menu agenda bapak dan ibu bisa mengirimkan informasi secara spesifik kepada penerima tertentu bisa dijadwalkan kapan mau dikirimnya terus bapak ibu juga sistemnya bisa lebih sederhana lagi karena nanti tidak perlu bingung kalau chatnya akan bertumpuk karena tidak memungkinkan untuk berkomentar yang menu terakhir kita punya di sini menu jadwal jadi kalau menu jadwal ini nanti dari sisi orang tua penggunaan school akan berupa agenda-agenda tertulis gitu ya jadi oke baik jadi nanti akan muncul berupa agenda-agenda tertulis yang menunjukkan kalau misalnya sekolah punya agenda atau kegiatan pada tanggal-tanggal tertentu dari sini jadi kita punya kalender nah di sini kita bisa lihat ada beberapa kegiatan yang ditandai oleh pihak sekolah ya ada yang berwarna pink dan juga hijau gitu ya dan ini juga ada seperti ini jadi ini adalah data atau informasi sekolah yang menunjukkan kegiatan-kegiatan pada tanggal-tanggal tertentu gitu ya jadi kenapa kita menghadirkan fitur ini jadi fitur ini memungkinkan nanti orang tua supaya lebih terstruktur dan tahu informasi di sekolah apa ya jadi Bapak Ibu sebagai administrator juga wajib membagikan informasi ini sehingga nanti orang tua akan tahu di sekolah ini sebenarnya sedang berlangsung apa sih gitu ya kok anak saya masuknya siang terus sih kok masih santai di jam 8 masih di rumah oh ternyata ketika kita lihat jadwal yang dibagikan sekolah di sekolah sedang kelas meeting gitu ya atau sedang pekan olahraga gitu jadi bebas masuknya kapan nah ini bisa jadi informasi kepada orang tua gitu ya jadi nanti orang tua tentu akan lebih percaya informasi resminya kan biasanya daripada anaknya sendiri ya jadi ini pengalaman kalau misalnya saya pulang lebih awal dari sekolah dulu jaman sekolah tuh suka ditanyain kok pulang lebih dulu kok jam 10 udah pulang biasanya suka diinterogasi nah biasanya kalau sudah kejadian seperti ini orang tua itu nanti langsung hubungi gurunya bener gak nih Bapak Ibu ya suka nelpon ke sekolah ini anak saya udah keluar nih apa kabur apa gimana nah jadikan saya sebagai anak lebih tidak dipercaya daripada Bapak Ibu Guru ya nah jadinya mengurangi atau menghindari hal-hal tersebut nah pihak sekolah bisa membagikan informasi resmi jadi kalau ada rapat itu gak cuma munculnya jadi hoax gak perlu nanti biasanya kalau di sekolah nih Bapak Ibu ya anak-anak itu biasanya suka ada berita hoax juga nih Bapak Ibu jadi gak cuma saat ini aja nih hoaxnya tentang virus COVID-19 ya tapi kalau zaman saya sekolah juga dulu suka ada hoax misalnya temen saya nih tiba-tiba suka dapet infonya gini eh katanya nanti siang guru-guru mau rapat loh nanti kita pulang lebih awal nah ini kan tidak resmi ya informasinya kita tidak tahu betul atau tidak terus nanti anak-anak kepedean jadinya bilang ke orang tua nanti aku pulang jam 10 katanya nanti ada rapat guru siangnya kita pulang lebih awal nah kalau sampai orang tuanya ngejemput ke sekolah kan nanti berabe ya bisa jadi anaknya yang dimarahin nanti wah ini bahaya Bapak Ibu silahkan bagikan saja jadwalnya di sini jadi orang tua tahu kapan anaknya ada kegiatan kapan anaknya harus melakukan sesuatu dari sekolah gitu ya jadi kita lebih terstruktur kita lebih terjadwal Bapak Ibu lebih mudah menyampaikan informasi nanti pihak orang tua juga tentu mendapatkan informasi sangat up to date dan real time ya tentu saja tidak perlu khawatir begitu Bapak Ibu kurang lebih nanti pembuatannya juga sederhana nah untuk sertifikat yang kami bagikan Bapak dan Ibu meliputi beberapa aktivitas termasuk di dalamnya aktivitas untuk membuat menu-menu seperti survei dan pengumuman nah mengingat saat ini Bapak dan Ibu juga beberapa baru mengikuti tiga tahapan awal kita yakni melakukan pendaftaran sekolah kemudian tadi melakukan pembuatan kelas dan update data siswa fitur-fitur lainnya Bapak dan Ibu bisa maksimalkan dan manfaatkan secara mandiri silahkan boleh dilakukan eksplorasi secara mandiri mengikuti panduan yang sudah kami sediakan bahkan di setiap menu ya kami menyediakan layanan pelanggan di setiap menu jadi Bapak dan Ibu bisa mengakses bantuan-bantuan ini silahkan dimaksimalkan saja gitu ya untuk setiap menunya karena sudah bisa mengikuti panduan ini secara tertulis kalau Bapak Ibu lebih sukanya nonton video ini silahkan kami sediakan juga di channelnya I am edunetworks ya di sana boleh ditonton pusat bantuan kita juga sudah ada nah kemudian Bapak Ibu bisa menonton beberapa video-video kita training di beberapa daerah yang lain begitu Bapak Ibu ya kurang lebih terkait dengan informasi kita kalau dari saya pagi hari ini kurang lebih dicukupkan sekian nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan di kolom chat nanti kita bisa diskusikan bersama-sama dan di akhir jangan lupa nanti kita punya form presensi kehadiran dengan mengisi form feedback nanti kita akan bagikan di akhir dan juga kita mau bagi-bagi hadiah untuk Bapak dan Ibu untuk Bapak dan Ibu kami menyediakan hadiah jadi nanti silahkan Bapak Ibu boleh mengikuti sesi pembagian hadiah di akhir setelah sesi ini dari saya mungkin untuk demonstrasi dan juga pelatihan aplikasi sudah selesai barangkali ada yang masih mau ditanyakan silahkan boleh sampaikan di kolom chat saran kritik boleh disampaikan di sana ya Bapak Ibu ya kita nanti akan sampaikan sebagai bentuk evaluasi sebagai bentuk masukan tentu saja bahkan kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kita senang hati bisa menjawab Bapak dan Ibu baik silahkan Bapak Ibu boleh kita diskusi kalau ada pertanyaan sampaikan di sana selebihnya mungkin saya kembalikan ke Mbak Tika silahkan Mbak Tika terima kasih Mas Asep yang sudah menyampaikan kateri training pada siang hari ini Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan dipersilakan masih kita tunggu ya Mas Asep ya nah sambil menunggu Bapak Ibu kami meminta Bapak Ibu untuk mengisi form feedback di sana Bapak Ibu bisa memberikan kritik dan saran terkait dengan acara training pada siang hari ini dan juga form feedback ini sebagai prasyarat ya Bapak Ibu untuk mendapatkan e-certifikat karena di sini nanti juga diminta alamat email Bapak Ibu yang akan dikirimkan e-certifikatnya Nah untuk Bapak Ibu yang kira-kira nanti setelah acara mungkin masih ada yang ingin ditanyakan itu juga bisa menghubungi helpdesk kami ya Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk kami itu di nomor 0895 30 64 1296 Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketika sudah di rumah ternyata baru menemukan permasalahan terkait dengan penggunaan aplikasi M-School dan M-Teacher nah itu bisa langsung saja menghubungi helpdesk di jam kerja Senin sampai Jumat di jam 8 sampai jam 5 Nah di akhir acara nanti seperti yang tadi sudah dibilang mas aset itu ada kuis atau giveaway nanti Bapak Ibu bisa yang beruntung bisa mendapatkan hadiah jadi Bapak Ibu jangan leave dulu ya Bapak Ibu ya nanti ada kuis untuk 3 orang pemenang yang beruntung baik sebelumnya saya akan juga akan menginformasikan lagi Bapak Ibu tadi terkait dengan Smart School Competition nah tadi di awal acara saya juga sudah menyampaikan kalau kita ada lomba atau kompetisi Smart School Competition nih Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu ikuti nah acara Smart School Competition ini itu dilakukan setelah kegiatan training untuk Bapak Ibu yaitu di tanggal 9 sampai 20 Agustus nah untuk teknis kompetisinya itu sendiri nah yaitu yang pertama sekolah telah melakukan pendapatan akun M Teacher kemudian seluruh guru yang ada di sekolah itu sudah memiliki akun M Teacher nah peserta sudah ditambahkan peserta didik seperti jumlah siswa kemudian jumlah guru dan kelas yang ada di sekolah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya kemudian sekolah telah informasikan kepada orang tua agar menggunakan aplikasi M School untuk aktivitas pembelajaran dan yang kelima sekolah mengisi Google Form sebagai bahan evaluasi nah aspek penilaian dari kompetisi ini itu pertama jumlah siswa yang diunggah nah itu disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu nah yang kedua jumlah guru yang mendaftar dan aktif menggunakan M Teacher kemudian yang dinilai juga itu aktivitas penggunaan aplikasi M Teacher nah selanjutnya yang keempat itu adalah jumlah siswa yang jumlah orang tua yang sudah mengunduh aplikasi M School nah untuk kota hadiahnya itu sebesar 10 juta rupiah untuk tingkat SD dan 10 juta rupiah untuk tingkat SMP ditambah lagi dengan merchandise atau hadiah menarik dari I'm School nah cukup besar ya Bapak Ibu ya untuk hadiahnya jadi kami mengharapkan Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi dalam perlombaan atau kompetisi ini oke itu tadi terkait dengan Smart School Competition nah selanjutnya mungkin kita langsung saja ke giveaway ya Mas Asep ya boleh Mbak Ika boleh kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi kita boleh lanjut saja untuk baik tidak ada lagi pertanyaan baik itu saya sudah bantu jawab juga melalui chat Dapak dan Ibu ya tadi ada pertanyaan dari Pak Syaban untuk panduan dalam format PDF nanti silakan Pak akses saja di menu teacher.medu.co.id lalu di sebelah kanan nanti seperti yang tadi saya tampilkan itu kita nanti punya aksesnya ya pusat bantuan ya tadi kita coba tunjukkan di awal bahkan sebelum Bapak Ibu berhasil masuk saja kita sudah bisa mengakses di sini pusat bantuan nanti format PDF-nya sudah bisa tersedia ya di sini ada nih panduan penggunaan I am teacher sudah bisa langsung klik judulnya sudah kategorinya administrator untuk Bapak Ibu lalu untuk pertanyaan dari Ibu Sri Mulyati tadi juga sudah saya bantu jawab di sana untuk Bapak Ibu nanti silakan presensi kehadiran hari ini di akhir acara silakan Bapak Ibu mengisi tautan di feedback training nah di sana kita akan melakukan rekap itulasi kehadiran Bapak dan Ibu termasuk juga di sini untuk nanti kita rekap untuk proses sertifikat gitu ya nah untuk Pak Agung Patrianto di sini ternyata hadir sebagai pengawas ya terima kasih Pak Agung atas kehadirannya mohon nanti kalau ada kekurangan dari kami disampaikan saja begitu Bapak ya sebagai masukan bagi kami dan juga perbaikan ke depannya terutama dengan Bapak Ibu di Semarang ini kami masih standby ya sampai satu minggu ke depan sampai tanggal 6 Agustus kita masih jadi mohon kalau ada masukan boleh disampaikan nah sekarang sesuai dengan janji saya di awal saya akan membagikan hadiah untuk tiga orang pemenang pemenang yang beruntung nanti akan berhak mendapatkan hadiah dari kami boleh nanti konfirmasi ke tim kita di layanan helpdesk yang tadi nomornya sudah kami bagikan sistem permainannya seperti ini nanti saya akan menyampaikan pertanyaan nah silakan Bapak Ibu boleh diisi di kolom chat dengan jawabannya nama asal sekolah dan jawabannya apa ya disana sudah dikirim juga oleh Mbak Siska ada formatnya nama asal sekolah dan jawaban ya nama asal sekolah dan jawaban nah Bapak Ibu silakan boleh dipersiapkan dulu diketik dulu nama asal sekolah dan jawaban jangan dulu dikirim jawabannya nanti dijawab ketika saya sudah kasih pertanyaan ya yang pertama kali muncul di kolom chat yang pertama kali muncul dan benar kami nilai sebagai jawaban yang benar kalau ada yang DM itu tidak berlaku jadi kalau Bapak Ibu muncul di kolom chat saja disana itu yang pertama muncul dan benar kami nilai sebagai pemenangnya jadi ini paling duluan ngetik siapa yang berhasil menjawab gitu ya baik pertanyaan yang pertama Bapak Ibu ya pertanyaannya sangat sederhana sekali Bapak Ibu untuk mendaftarkan siswa menambahkan data siswa kita punya dua tombol kita punya dua tombol sebutkan tombol atau perintah untuk menambahkan data siswa secara keseluruhan tombolnya apa nih tulisannya apa ya sebutkan tombol atau perintah untuk menambahkan data siswa secara keseluruhan baik kita akan mulai melihat jawaban dari Bapak dan Ibu sudah mulai masuk di sana di kolom chat kita akan melihat jawaban Bapak dan Ibu oke kita akan mulai saya sudah membaca dari paling atas di bawah Ibu Dewi kebetulan di bawah Ibu Dewi muncul ada Ibu Ida Nuriani dari SDN Lebak jawabannya adalah pendaftaran grup siswa wah ini langsung nih orang pertama langsung betul jawabannya terima kasih Ibu Ida Nuriani Ibu Ida Nuriani dari SDN Lebak itu betul jawabannya Ibu Ida ya baik terima kasih Ibu Ida Nuriani dari SDN Lebak silahkan boleh kirimkan konfirmasi ke tim kita melalui halaman app desk kita nanti Bapak Ibu dari sana Ibu Ida Nuriani Ibu Ida Nuriani dari SDN Lebak Bapak Ibu yang lainnya masih kurang cepat ternyata mengirimnya ayo dipersiapkan lagi ditulis dulu nama dan asal sekolahnya baru nanti kita bisa kirimkan setelah jawabannya sudah saya sampaikan baik pertanyaan yang kedua baik pertanyaan yang kedua pertanyaannya ini mudah sekali tadi sudah saya tunjukkan sebutkan sebutkan hanya sebutkan sebutkan tiga menu utama pada fitur pengumuman tiga menu utama pada fitur pengumuman silahkan yang duluan muncul dan mengirimkan jawaban benar kami nilai sebagai pemenangnya ini Bapak Fahmi ini kayaknya terlalu cepat nih masih belum ada jawabannya baru nama strip sekolah stripnya jawabannya masih dikosongin kepencet nih ayo diisi dulu Pak oke baik baik kita mulai dari yang paling atas yang pertama muncul adalah Dwi Sari Prabowo Wati dari SDN padaan 2 jawabannya pemberitahuan buletin sekolah dan agenda wah sayang sekali Ibu ini satu poin terakhir ini salah ya Bu ya buat agendanya bukan dari fitur pengumuman Ibu masih salah yang kedua Ibu Nur Fitriati SDN ujung-ujung 01 jawabannya ada pemberitahuan buletin sekolah makanan hari ini betul sudah betul sekali ya Ibu ya selamat Ibu Nur Fitriati dari SD Negeri ujung-ujung 01 Ibu Nur Fitriati SDN negeri ujung-ujung 01 silahkan Ibu nanti konfirmasi ke tim healthist kami ya harus dulu-duluan dan ternyata harus betul juga Bapak Ibu jawabannya ya tidak boleh salah jadi yang pertama muncul pun ternyata kalau salah tidak berhasil ya baik terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab wah banyak sekali ya dan jawabannya juga sudah betul semua hanya kalah cepat saja ini karena sistemnya kuis jadi kami hanya pilih salah satu yang paling cepat Bapak Ibu ya kalau nanti kita pilih semua nanti sistemnya jadi sodakoh ya jatohnya ya nah kalau kita sistemnya mau kuis jadi pilih yang paling duluan Bapak Ibu ya baik Ibu Nur Fitriati silahkan boleh hubungi tim kita pertanyaan terakhir Bapak Ibu pertanyaan terakhir baik untuk pertanyaan terakhir silahkan dipersiapkan format jawabannya baik Bapak Ibu tadi saya sudah perlihatkan ya ada akun guru dan akun AMT chat baik saya baik saya tadi perlihatkan untuk Bapak Ibu dari sisi administrator dan juga dari sisi guru pertanyaannya mudah sekali Bapak Ibu sebutkan satu menu yang identik persis di antara keduanya ada satu menu yang sama ada di dua-duanya ada di admin dan ada di guru sebutkan penulisannya harus betul kalau salah tidak bisa ada satu menu yang persis sama tadi saya sudah mention di awal sebutkan di awal baik jawabannya sudah muncul Bapak Fahmi Eko Saputro SDN Rejo Sali 03 Beranda betul juga sih Pak sebetulnya beranda juga sama tapi tampilannya tidak persis sama Pak untuk beranda yang tadi saya mention di awal bukan tentang berandanya kemudian Ibu Monika dari SDN Ngajaran 03 jawabannya Survei wah ini ini juga typo nih Bu ya saltik nih Bu masih salah ketik Bu jadi harusnya yang jawaban betulnya ada di oh ini dia jawabannya dari Bapak Nur Wibowo SDN Delic 01 jawabannya Survei katanya sudah jelas dan betul penulisannya sama persis dengan yang ada di sistem kita tulisannya Survei pakai I nah terima kasih Bapak Nur Wibowo selamat untuk Bapak ya untuk berhasil menjawab dengan benar Bapak Nur Wibowo untuk jawaban ketiga silahkan boleh hubungi tim kita untuk Bapak dan Ibu terima kasih untuk partisipasinya ini hanya permainan saja Bapak Ibu jadi nanti semoga kedepannya kita bisa bertemu langsung nanti semoga kita bisa bertemu di Semarang langsung mungkinnya ke sekolah-sekolah nah kalau dari saya mungkin Mbak Atika sudah dicukupkan sekian terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasi dan tadi terkait dengan pelatihannya pagi hari ini semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh sampaikan ke tim kita mohon maaf kalau dari saya ada kesalahan kata ataupun perbuatan terima kasih atas pelatihannya dari saya dicukupkan sekian silahkan Mbak Atika sekali lagi selamat untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan hadiah kuis untuk hari ini ya mungkin kita cukupkan saja ya training untuk siang hari ini tapi sebelum keluar Bapak Ibu kita adakan sesi foto dulu ya Bapak Ibu ya untuk dokumentasi acara nah ini Bapak Ibu yang kameranya masih ditutup atau dimatikan boleh nih diaktifkan dulu supaya kita bisa lihat wajah-wajahnya Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini ya sudah sudah pada dibuka ya Bapak Ibu ya mungkin yang masih belum dibuka silahkan diaktifkan dulu supaya kita bisa lihat nih wajah-wajahnya Bapak-Bapak dan Ibu-ibunya nah disini di layar saya ini ada empat halaman ya Bapak Ibu untuk pesertanya nah ini mungkin untuk senyumnya bisa ditahan sebentar ya supaya kita bisa screenshot dari halaman satu sampai halaman empat ya Bapak Ibu oke sudah siap Bapak Ibu kita mulai ya kita mulai untuk halaman satu satu dua tiga oke untuk halaman satu udah kita lanjutkan untuk halaman dua ya untuk halaman dua siap-siap satu dua tiga oke terima kasih untuk Bapak-Bapak Ibu di halaman dua nah selanjutnya kita pindah ke halaman tiga nah untuk halaman tiga satu dua tiga oke terima kasih nah terakhir untuk halaman keempat ya Bapak Ibu ya ke halaman empat walaupun belum ada foto walaupun gak ada mukanya nih tetap saya screenshot aja oke terima kasih Bapak Ibu mungkin cukup sekian acara training and teacher untuk hari ini terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatian dan keikut sertaannya dari awal sampai akhir saya mewakili tim MEDU Network mohon maaf apabila sepanjang acara ada kesalahan atau kekurangan jangan lupa ya Bapak Ibu diisi form feedbacknya untuk saran dan kritiknya atau sebagai perasyaratan untuk mendapatkan e-certifikat baik selamat siang sampai jumpa selamat melanjutkan aktivitasnya terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu terima kasih semuanya selamat menikmati